Perjodohan Busur Kemala Jilid 20. Dengan itu ia menangkis dua senjata dengan tangan kosong, dengan ilmu silat Kim Kong Chiangla membuatnya terdengar suara beradu yang nyaring. Pau Hyo kaget sekali. Senjatanya mental, menghajar seorang berbaju kuning di sampingnya, hingga orang itu roboh dengan kepalanya pecah dan jiwanya terbang melayang. Ong In tidak kurang kagetnya. Di antara tiga kiep paksamo, ialah yang terkuat, senjatanya tidak sampai terpental, tetapi getaran tangkisan membuat telapakan tangannya nyeri. Tiap lumpoat dari Ong In mempunyai ujung yang bergigi seperti gergaji, gigi itu menyambar baju Sintong hingga baju itu robek. Maka itu di samping kaget, Sintong menjadi gusar sekali, dalam sengitnya, ia berbalik menyerang. Maju semua berseru Kim Siyeyeh sambil ia menyambuti serangan Sintong itu, tetapi habis itu, ia menyingkir dengan tindakan Tianlo Peowu. Orang-orangnya seobong bok ia mengira Sialerkan mereka. Melihat Sintong demikian garang, mereka maju serentak. Mereka telah menyaksikan Sintong di Binsan, mereka tidak puas, benar mereka juri tapi mereka penasaran. Mendengar seruan Siali, yang mereka kenal sebagai Kam Kau Tau, mereka menerjang. Di antara mereka ada sembilan orang yang berbaju kuning itu. Selagi Sintong dikurung, Siali menyingkir di antara sisa layar asap. Ia bukan juri terhadap Sintong, ia bukannya tak sudi melayani, ia menyingkir karena telinganya menangkap panggilan Le Seng Lem, yang menyerukan ia dengan jalan ilmu Tian Tunto An Im, supaya ia lekas datang. Seabon bok ia dari pintu samping lari masuk ke ruang belakang, ia tahu di dalam istana Likyong RTU ada sebuah jalan rahasianya, ingin ia menyingkir dari pintu rahasia itu. Ia kabur dengan hatinya terganggu rasa takutnya. Tadi ia dicekoki arak oleh Siali, benar ia dapat muntahkan itu tetapi sudah ada sedikit yang tertelan ia takut sebab racun yang ia campur dalam arak itu racun yang berupanya limerak yang liahai. Ia menyesal, gagal meracuni Kim Siali, sebaliknya ia sendiri yang menjadi korban. Racun makan tuan. Syukur ia memiliki tenaga dalam mahir dan ia pun keburu makan obat pemunahnya, ia tidak keroboh segera karenanya. Hanya selang sekian lama itu, racun sudah mulai bekerja, dari itu perlu ia dengan sebuah tempat sunyi, untuk ia beristirahat sambil mengobati diri. Tempat itu ialah jalanan rahasia yang ia kenal itu. Sepak terjangnya Beng Sintong ini menggemparkan seluruh Likyong. Hanya bagus untuk Sintong, bukannya sekalian Wiesu pada muncul, untuk mengepung ia, sebaliknya mereka pada menyembunyikan diri. Mereka jari sebab mereka tahu Sintong kosnya luar biasa. Mereka juga belum tahu Sintong datang untuk mencari Sobonbok ia seorang, dalam bingungnya, karena kepalanya pusing, Sobonbok ia tidak lantas dapat mencari pesawat rahasia dari jalan dalam tanah itu. Selagi ia bergelisah, ia mendengar bentakan, kau hendak lari dalam kagetnya, ia lantas menyerang dengan dua potong Tokliong Cuyye yang beracun. Sayang untuknya, ia tergenggu racunnya sendiri, tenaga dalamnya telah berkurang, maka senjata rahasianya itu jatuh di tempat tak ada satu tombak jauhnya. Kemudian ia dapat melihat tegas, orang itu dan dan sebagai tentara Giliamkun. Hatinya menjadi sedikit lega. Ia lantas menanya, aku bukannya musuh. Apakah kau tidak kenal aku Opsir Giliamkun itu menjawab, aku tahu kaulah Sobonbok ia. Seri Baginda telah mengeluarkan banyak uang mengundangmu, supaya kau membasmi habis semua orang rimba persilatan, supaya kau dapat diangkat menjadi guru negara itulah benar sahut Sobonbok ia. Kau kenal aku, maka itu kitalah orang-orangnya Seri Baginda, yang mesti bekerja untuknya. Kita tidak bermusuh, kenapa kau hendak mengganggu aku kau memang tidak bermusuh denganku sahut Opsir itu. Tapi hendak aku tanya kau, kalau seorang dibikin celaka, dia pantas mencari balas atau tidak hendak aku tanya kau, kau bermusuh apa dengan keluarga le. Kenapa kau membantu si hantu si Beng membasmi keluarga le itu seabonbok ia kaget tidak terkira. Orang menyebutnya perkara lama. Kau, kau siapa ia tanya, tubuhnya menggigil, suaranya menggetar. Opsir itu senglem sendiri, lah menghunus pedangnya sambil membentak. Kau peduli apa aku siapa lekas kau serahkan pektok cinkeng. Kalau tidak, kau harus binasa di ujung pedangku ini sebagai ancaman, senglem menabas sebuah pilar di sampingnya, hingga pilar batu itu gempur. Kembali seabonbok ia kaget, mukanya menjadi pucat. Sudah disebut urusan keluarga le, sekarang ia mendengar halnya kitab itu, kitab seratus racun, lah mundur saking kagetnya itu. Kitab itu tidak ada padaku sekarang, sahutnya. Kau biarkan aku pergi dari sini, nanti aku ambil itu untuk diserahkan pada kau, senglem tidak tahu pasti kitab ada pada tubuh orang atau tidak. Maka ia telah mengancam itu, ia tidak mau segera turun tangan, sekarang melihat romen orang dan mendengar penyangkalannya itu, sebagai seorang yang cerdik, ia dapat menerka. Ia merasa pasti kitab itu di bawah-bawah jago itu. Ia lantas tertawa dingin dan berkata, benarkah kitab itu tak ada pada tubuh memari aku geledah kau? Kata-kata itu dibarengi dengan lompatan pesat dan luncuran pedang. Seabonbok ia tak sempat berdaya, maka bajunya bagian depan telah kena terobek. Meski demikian, ia tidak menyerah dengan begitu saja, ia lantas menimpukan asap beracunnya, asap yang dicampuri jarum buah hoa ciam yang liahai. Habis menyontek itu, senglem terus memutar tubuhnya. Maka semua jarum yang mengenai ia, mengenai punggungnya, lah memakai tameng kemala, ia tak takut dengan jarum berbisa itu, yang semua lantas runtuh jatuh ke tanah. Habis itu ia maju dengan menyerbu asap beracun. Ia tidak takut lantaran ia sudah mengemu peklingtan yang mujarab. Seabonbok ia menyender di sebuah tiang kayu, napasnya memburu, dadanya terbuka, dada itu tergores pedang dua kali hingga darahnya mengucur keluar. Senglem berniat maju mendekati ketika ia melihat orang mengeluarkan kita pektok cinkeng. Seabonbok ia lantas membentak, jikalau kau maju lagi satu tindak saja, akan aku robek hancur kitab ini. Biarnya aku mati, tidak nanti aku biarkan kau memilikinya apakah benar-benar kau tidak menghendaki jiwamu. Tanya senglem, tertawa. Ia batal bertindak maju. Kau mundur sepuluh tindak seabonbok ia membentak tanpa ia menghiraukan kata-kata orang. Akan aku lemparkan kitab ini kepada kau. Jikalau kau hendak mengambilnya dengan paksa, kau harus ketahui seabonbok ia bersedia mati tapi tak terhinakan senglem yang cerdik segera berpikir. Dia bagian mampus tapi dia masih memikirkan nama baiknya, pikirnya, baiklah, aku pedayakan di alantas ia bertindak mundur. Sepuluh tindak seperti diminta, sembari mundur, ia kata, baiklah. Kau lemparlah ke tanah, aku janji akan mengampuni jiwamu justru tiang kayu itu terlihat bergerak. Hi, kau bikin apa tanya senglem, heran. Lantas ia lompat maju. Seabonbok ia hendak merobek kitabnya ketika ia merasa telapakan tangannya kaku. Inilah sebab nona le yang liahai dan sebat sudah menimputnya dengan jarum beracun yang menusuk nadinya. Karena itu, dengan sendirinya kitab itu terlepas dan jatuh ke lantai. Aku tahu kah siapa seabonbok ia kata, parau. Kaulah si anak yatim dari keluarga le. Pembalasan. Inilah pembalasan. Nah, kau ambilah kita pektok cinkeng ini selagi berkata, seabonbok ia roboh terkulai, suaranya makin lemah. Senglem maju. Ia masih sangsi orang belum mati, maka ia menikam. Baru setelah itu ia memperoleh kepastian manusia jahat itu sudah terbang nyawanya. Ia menjadi girang sekali. Ia lantas membungkuk, akan menjemput kitabnya. Baru tangannya membentur kitab, atau ia kaget bukan main. Tangannya itu terasa panas seperti tersulut hiu. Dalam kagetnya, ia batal mengambil kitab. Ketika ia melihat tangannya, telapakan tangannya itu melentung, rasanya kaku dan gatal. Rasa gatal itu pun terus pindah, dan terus ia merasai tenaganya berkurang. Tahulah ia bahwa ia telah terkena racun, maka itu, dengan Tian Tun Toan Im ia memanggil Siye Le. Kim Siye Ie tiba dengan cepat. Ia melihat dua tubuh rebah di bawah tiang dan lantai penuh dengan darah. Ia kaget mengenali seabonbok ia dan Le Senglem. Ia menyangka dua orang itu berkelahi mati-matian dan sama-sama mengorbankan diri. Tiang itu masih bergerak terputar. Aku terkena racun Senglem berkata. Dia masih bisa melihat kawannya tiba dan bisa juga membuka mulutnya. Lekas kau totok aku jalan darah Wilye Tiong dan King Cheng di lengan kanan, mendengar suara si Nona, hati Siye Ie Lega. Ia lantas mentaati perkataan Senglem, untuk menotok dua kali, guna menutup jalan darahnya itu. Senglem berkata pula, kau gulung tanganmu dengan cita. Kau jemput kitab ini mendengar itu taulah Siye Ie yang kitab itu ada racunnya tetapi ia ingin mencoba, guna mendapat kepastian. Ia meluncurkan sebuah jerijinya, menyentuh kitab itu. Tiba-tiba ia merasakan hawa hangat. Itulah bukti adanya racun. Ialah seorang ahli bisa, maka ia kata dalam hati, racun ini lebih liahai daripada racun nyali burung merak atau jengger burung jenjang. Maka ia tidak berani mencoba lebih jauh, ia merobek baju, lalu membungkus tangannya, baru ia berani pungut kitab itu. Sekarang telah berhasil aku mendapatkan pulang kita pektok cingkeng, Senglem berkata. Yang kurang ialah tinggal itu bagian kitab yang berada di tangannya Beng Sintong, Kim Siye Ie sudah lantas mengawasi mayat Seobo Unbok ya. Mukanya jago itu berubah menjadi hitam, darah keluar dari mata, hidung, mulut dan telinganya maka Romanya jadi sangat menyeramkan. Kapan ia ingat orang satu jago, ia terharu. Kata ia pada Senglem, siapa pandai menggunai racun, dia mati keracunan, maka itu, aku pikir, baiklah kau pun jangan menghendaki lagi kitab ini, tetapi itulah kitab pusak aku, kata Senglem. Mana dapat aku tidak menghendakinya, aku tahu dia telah menaruhkan racun apa di atas buku itu, maka itu aku akan dapat memusnahkan racunnya. Haha. Setelah memperoleh kitab ini, lalu kita pun bisa mendapatkan kitab di tangannya Beng Sintong, maka dengan bekerjasama, di kolong langit ini tidak ada lagi lawan kita. Si Ie mendapat ingatan memusnahkan kitab itu, hampir ia mengerahkan tenaganya, ketika ia mendengar perkataan Senglem itu dan melihat romansi Nona, ia batal. Ia terharu, tak suka ia membuat Nona itu bersengsara hatilah menyerahkan kitab itu, ia menghela nafas dan kata, karena ini pusak kamu, kau ambillah. Aku harap kau nanti menggunakannya secara baik-baik, Senglem mengangguk. Sekarang tolong kau keluarkan semua obat yang berada di sakunya seobonbok ya, ia minta. Si Ie menurut, ia menggeledah, maka ia menarik keluar sembilan belas plesterisipil. Tak tahu ia obat apa itu. Senglem mengawasi semua obat itu, lalu ia tertawa. Jahanam ini sangat jahat katanya. Dia tidak menyediakan obat guna memunahkan racun yang menyerang aku ini. Syukur aku telah makan pekelengtan, kalau tidak, aku bisa terbinasa seketika, pasti aku akan mengantari dia menghadap Giam Loong. Si Ie, sekarang kau capaikan diri untuk menolong lebih jauh padaku. Kau gunai jarum perakmu untuk menusuk aku, kau tusuk tujuh jalan darah Tian Kie, Teekuat, Sinhu, Kuietsiong, Yangpek, Cokxia dan Hian Kie. Dengan begitu, selama tujuh hari, racun tak berakal bekerja mencelakai aku, Sialem mengerti. Ia pun bisa menggunai jarum, karena sudah lama ia mendampingi Nona itu. Ia lantas bekerja. Kemudian ia membantu dengan tenaga dalamnya, yang ia salurkan kepada si Nona. Lekas sekali Senglem mendapatkan tenaganya, mukanya juga bersemu dadu. Di antara sembilan belas macam obat ini, apakah ada obat pemunah keracunan Mokwiehoa Sia Ie tanya. Senglem periksa sembilan belas peles itu, ia buka tutupnya sebuah peles yang kecil, yang isinya beberapa puluh pil hijau seperti kacang kedele. Ia pun membaui, kemudian ia kata, tidak salah, inilah obat untuk keracunan Mokwiehoa itu. Ketika itu di bagian luar, suara pertempuran masih terdengar sangat berisik, rupanya, Beng Sintong yang terlebih unggul. Tidak lama maka terdengarlah suara tindakan kaki mendatangi. Kim Sia Ie ambil peles obat pemunah itu, terus ia mengawasi tiang kayu itu, yang sudah tidak berputar lagi, hanya berdiam. Tiang ini aneh, kata Senglem. Tapi tak usah kita pedulikan lagi. Kita mesti lekas pergi dari sini si nona tahu ia keracunan, untuk menolongi dirinya, ia mesti lekas menyingkir dari tempat berbahaya itu. Ia terutama juri terhadap Beng Sintong, sebab dengan keracunannya itu, tenaganya menjadi berkurang. Ia memikir, dengan mendapati kitabnya itu, bersama Sia Ie yang nanti mempelajarinya, setelah itu, bersama Sia Ie juga ia akan menempur lagi si orang Sibeng, untuk menuntut balas. Sekarang ini tidak dapat kita mementingkan saja diri kita, kata Sia Ie tertawa. Aku perlu menolongi beberapa orang, habis berkata Sia Ie menolak tiang kayu itu, yang terus berputar pula, setelah beberapa putaran, ia mendengar suara apa-apa, lalu terlihat terbukanya sebuah pintu kecil yang muat satu tubuh orang. Tiang itu besar sepelukan dua orang, tengahnya kosong. Teranglah itu pintu dari jalan rahasia di dalam tanah. Sia Ie bonbok ia menyuruh Seng Lem mundur, karena ia tidak sudi menyerahkan kitabnya dan hendak ia membuka pintu rahasia itu, agar ia dapat nyeplos masuk ke dalam. Baru saja ia ingat tiang itu sebagai pintu rahasia. Untuk memperlambat waktu, ia menyuruh si Nona mundur. Ia hanya tidak menyangka, sesudah terkena racun, tenaganya lekas habis, setelah menggeraki pintu, tenaga itu habis lantas, hingga tak keburu ia membuka pintu sedang Seng Lem yang cerdik memasang mata. Demikian ia dirobohkan. Selagi Kim Sia Ie berkata itu, empat atau lima orang terlihat lari mendatangi. Munculnya mereka itu bisa menghadang. Maka Sia Lem menyambut dengan timpukan jarum Tok Liong Chiam, membikin mereka itu roboh terguling. Mari kata Tok Chiu Hong Kai sambil ia menarik lengan Seng Lem. Ia memasuki pintu rahasia itu, untuk masuk terus ke dalam terowongan. Bagaimana kabar di luar tanya seorang Wiesu yang menjaga terowongan itu. Dia dan kawannya tidak menyerang atau menegur, karena yang masuk itu, mereka lihat, ada orang Giliam Kun. Hebat! Hebat menjawab Sia Ie. Beng Sintong lagi mendatangi kemari beberapa Wiesu itu terkejut. Kalau begitu, karena kamu berdua masuk dari pintu rahasia, tentu kamu dapat terlihat mereka berkata Wiesu yang lain. Mari lekas tutup pintu rahasia ini. Mari bantui aku itulah pintu satu-satunya. Pintu itu juga diganjal dengan dua batu besar. Pintu ini tembus kemana Sia Le tanya. Keluar istana Likiong ini, di sisi Solokan, sahut si Wiesu. Oh, ya, perlu jalanan keluar itu lekas ditutup Wiesu itu dan kawannya bingung, mereka sampai tidak menyadari bagaimana Sia Le ketahui jalan rahasia itu dan dapat masuk ke dalamnya. Sekarang ini kamu jangan terlalu bingung dan berkhawatir kata Sia Ie, tertawa, seraya ia menarik tangan orang. Beng Sintong lagi menyerbu hebat, tak nanti dia mempunyai waktu akan pergi keluar istana itu untuk mencari jalan-keluar jalan rahasia ini. Di depan ada beberapa ratus Wiesu, mereka cukup banyak untuk membasmi dia. Sekarang ini kamu tolong bantui aku dulu, apakah itu untuk penjagaan di muka, kata Kim Sia Le. Kau cong kean menitahkan aku memberitahukan kamu supaya semua orang tawanan lekas dipindahkan ke lain tempat yang aman, di sini mana ada tempat yang terlebih aman daripada ini kata Wiesu itu, heran. Kau cong kean menitahkan begitu, aku cuma menyampaikan titahnya itu, kata Sia Le. Selama bicara itu, beberapa Wiesu itu menjadi lebih tetap hatinya. Lantas satu di antaranya timbul curiganya. Sebenarnya kemana orang-orang tawanan itu hendak dipindahkan dia, tanya. Asal kita keluar dari Likiong ini, di sana bakal ada orang yang memapak kita, sahut Sia Ie. Ah, perkataanmu ada sedikit kurang tepat, kata Wiesu itu bukankah tadi kau setuju akan menutup jalan rahasia ini ya, Sia Le menjawab. Tadi itu tindakan sementara waktu, guna mencegah musuh dapat masuk kemari. Aku pula bukannya menyuruh kamu menutup itu jalan keluar. Kenapa tak tepat bukannya aku tidak percaya kau, kata lagi Wiesu itu. Ini tapinya urusan sangat besar, seharusnya kong cong kean memberikan lengpai kepadamu untuk ditunjuki kepada kami. Mana lengpai itu sebagai bukti Sia Ie Tau sulit untuk ia mendusa terus, Kalau ia menanyakan tentang kawanan-kawanan, lah melainkan berniat mencari tahu. Sekarang ia sudah memperoleh keterangan jelas, ia tidak perlu bersandiwara lebih lama. Mendadak ia tertawa. Baiklah sahutnya. Ini dia lengpai. Siapa yang tidak percaya, mari datang dekat dan melihatnya ia tertawa pula. Beberapa Wiesu itu, memuka lebar meti mereka. Sia Ie tidak menanti tertawanya berhenti, tangannya lantas bekerja. Semua Wiesu itu belum apa-apa, atau mereka sudah kena ditotok hingga semuanya roboh tanpa berdaya. Dengan sebatok Ciu Hongkai mengajak kawannya berjalan terus. Masih mereka menemui beberapa Wiesu tetapi karena mereka mengenakan seragam Giliam kun tidak ada yang curiga atau menanyai keterangan. Maka mereka maju terus sampai di depan sebuah kamar di mana ada menjaga seorang Wiesu. Aku mendapat perintah melihat-lihat kemari kata Sia Ie cepat. Apakah tidak terjadi sesuatu pada semua orang tawanan tidak sahut si Wiesu? Bagaimana keadaan di luar orang pihak kita tak sedikit yang terbinasakan Beng Sintong, sahut Sia Ie? Sekarang ini seabun Sian Seng dan Su Hong Taiji lagi menempur dia. Kau Congk'an khawatir semua orang tawanan nanti berontak dan kabur. Maka kami diperintah melihat mereka itu, kau boleh pergi beritahukan Kau Congk'an untuknya jangan menghawatirkan apa-apa, menerangkan si Wiesu. Benar semua tawanan orang-orang lihai tetapi karena mereka terkena racunnya seabun Sian Seng, tenaga mereka sudah lenyap, sedang aku, telah aku merantai tangan dan kaki mereka. Penjagaan di sini berlapis-lapis, mana bisa mereka melarikan diri bagus, bagus kau menjalankan tugasmu Sia Le Memuji. Tapi kami diberi perintah, kami perlu melihat dulu kepada mereka, baru kami pergi untuk memberikan laporan. Wiesu itu mengenali Sia Le sebagai Kam Kau Tau yang tadi di medan pertandingan telah menunjukkan kegagahannya. Ia berpikir, rupanya disebabkan dia gagah. Kau Congk'an kirim dia datang untuk menambah penjagaan. La sudah mengeluarkan anak kuncinya, ketika mendadak muncul kecurigaannya. Maka ia pikir pula, tak benar ini, tak benar ini. Kalau Kau Congk'an mengirim orang kemari, kenapa dia tidak mengirim orangnya hanya orang Gieliam Kun? Kenapa dia mengirim ini dua orang baru? Mustahil Kau Congk'an mudah saja mempercayai mereka Gieliam Kun dan Wiesu dari istana sama-sama bekerja untuk raja. Tetapi mereka dari pasukan yang berlainan, karena itu tidak masuk di akal Kau Hang Kau mengutus orang Gieliam Kun dan bukan orangnya sendiri. Selagi orang ini bersangsi, mendadak ia merasai angin berkesiur, atau tahu-tahu Sia Le sudah lewat di sisinya, Sembari tertawa, orang Gieliam Kun itu kata, tak usah kau mencapaikan hati, biar aku yang membuka sendiri Wiesu itu melengap. Anak kunci di tangannya telah pindah ke tangannya serdadu Gieliam Kun itu. Hi, kenapa kau begini kurang ajarah membentak? Gusar. Lantas dah menyambar, guna merampas pulang anak kunci itu. Sia Ie memutar tubuh sambil membungkuk, ia memasuki anak kunci keliangnya di pintu, ia tidak menghiraukan yang ia lagi diserang. Wiesu itu menyambar tepat kepada pindah. Dia nyata pandai ilmu kimna hoat. Lantas dia pikir, apa baik aku bikin remuk tulang pipennya justeru begitu mendadak dia merasai tenaga menolak yang keras, hingga dia lantas roboh terjengkang. Sia Ie merobohkan orang dengan ilmu silat Siam Ie Sipat Tiat, berbareng dengan itu ia membuka pintu kamar. Maka di lain saat ia telah melihat serombongan orang tawanan, yang berisik rantai-rantai borgolannya beradu satu pada lain. Kau rusaki borgolan mereka, kata Sia Ie pada kawannya. Ia menggunai ilmu bicara Tiantunto Anim. Nanti aku bereskan mereka itu Wiesu yang roboh itu sudah merayap bangun. Dia gusar. Hajar mampus dua orang ini ia berseru, memerintahkan kawan-kawannya. Di situ memang ada belasan Wiesu yang menjadi semacam pegawai penjara, hanya tadi mereka tidak campur bicara, mereka membiarkan Wiesu itu yang menjadi kepalanya. Baru sekarang mereka menghunus senjata mereka dan lantas maju, untuk mengurung Sia Ie. Seng Lai tidak menanti orang mengepung, ia lompat ke dalam kamar. Dengan tindakan Tian Lok Peo, ia berlaku gesit dan lincah sekali. Kim Sia Ie menghadapi semua Wiesu. Kamu berani melawan perintah kata dia, Bengis. Tapi kamulah rekanku, suka aku memberikan hukuman enteng saja. Sekarang kamu semua boleh beristirahat sambil rebah di sini, perkataan itu ditutup dengan serangan yang berupa totokan, maka rebahlah semua Wiesu itu tak terkecuali si Wiesu kepala. Sampai di situ, Sia Ie pun masuk ke dalam kamar, yang diterangi dengan api lilin yang guram. Ia melihat Seng Lem lagi bekerja, ia mendengar suara berisik dari borgolan. Semua orang tawanan sendiri heran melihat yang datang ialah dua orang giliam kun, maka juga Hoaik Chin Hwesio, satu di antara delapan belas lohan dari Siau Lim Sia, lantas menegur, Kamu datang kemari, apa kamu mau bikin Kim Sia Ie tertawa? Aku memikir mengundang Toa Suhu pergi keluar untuk dahar daging anjing sahutnya. Ngaco Hoaik Chin membentak. Orang Siau Lim Pei dapat dibunuh tetapi tidak diperhina. Sebenarnya, apakah kau mau oh, ya, aku lupa kata Sia Ie, masih bergurau. Aku lupa bahwa kamu orang-orang beribadat tidak dahar daging anjing. Baiklah kalau begitu, sekarang aku mengundang kamu untuk makan saja obat pil. Ketika itu Lai Seng Lem sudah membabat putus borgolan tangan si pendeta, disusul dengan tabasan kepada borgolan di kakinya. Sia Ie sendiri lantas menyodorkan sebuah pil. Hoaik Chin mendongkol, ia menolak dengan kedua tangannya. Apakah kau temahai tempat tahanan yang nyaman ini kata Sia Ie? Taruh kata kau tidak sedih dahar daging anjing, kau toh dapat pergi keluar untuk melenyapkan hatimu yang pepat sembari berkata itu, mendadak Tok Chiu Hong Ka Ie menolak janggut si pendeta. Dia ini terkejut, hingga dia membuka mulutnya, untuk menegur. Justeru itu, Sia Ie memasuki obat ke dalam mulutnya. Lantas dia menjadi heran, hingga dia menjublak. Masuk ke dalam perut, obat itu lantas memberi rasa sangat nyaman, sedang tubuhnya yang dirasai lemas tidak keruan rasa, mendadak menjadi berubah segar. Sia Lai tertawa. Nah, sekarang barulah kau percaya aku katanya, Guyon. Maaf, Pin Cheng keliru menduga kau, kata Ho Aik Chin kemudian. Pin Cheng minta Sia Chu memberitahukan si dan namamu yang mulia serta siapa itu gurumu yang terhormat. Sia Ie tertawa. Akulah seorang rimba persilatan yang muda dan tak ternama, sahutnya. Tak usahlah aku memberitahukan namaku, ia mengeluarkan peles obatnya, untuk menuang isinya ke dalam telapakan tangannya, lalu sembari menyerahkan itu pada seng lem, ia kata, obat ini sangat mujarab, tolong kau berikan mereka seorang satu butir, seng lem sudah selesai membebaskan semua tawanan, ia mengawasi Sia Ie dan tertawa. Baik katanya. Hanya itu nyonya tua, yang aku melihatnya sebal, aku serahkan padamu saja seng lem melihat Sia Ie masih mencekal sebutir pil, sebagai seorang cerdas, ia dapat menerkah hati kawannya itu. Maka itu juga, ia berkata demikian. Ia maksudkan coking jie. Sia Ie bersenyum, ia menghampirkan ketua bin sanpe itu. Ia membukakan rantai borgolannya, yang belum diputuskan seng lem. Habis bekerja, ia tertawa dan kata, Cok yang bun bukankah lakusah aku sampai menyuapi obat ke dalam mulutmu dalam ruang guram itu, matanya coking jie berapi mengawasi Sia Ie. Kau, kau siapa dia tanya, suaranya bergemetar. Sudah aku bilang akulah orang rendah tak ternama, sahut Sia Ie, maka itu tak ada harganya untuk aku ditanyai kau pintu kamar tahanan telah dipentang, orang pun sudah merdeka semua, dari itu mereka bisa melihat sekalian Wiesu penjaga rebah bergeletakan, benar mereka tidak melihat pekerjaan Sia Ie barusan, toh mereka dapat menduga, karena itu, mereka tak sanksikan Sia Ie yang datang menolongi mereka. Lain dari itu, obat pemunah racun Mokwee Hoa pun telah memulihkan tenaga dan kesegaran mereka. Cok yang bun, itulah benar obat penolong mereka pada berseru. Jangan kau bersangsi pula tapi Cok Kim Jie tertawa dingin. Tidak biasanya aku mudah saja menerima budi orang kata dia. Kecuali aku sudah ketahui jelas siapa kau Cok Kim Jie merasa kenal baik suaranya Kim Sia Ie, maka timbulah kecurigaannya. Paman gurunya, yaitu Kam Hang Chai, menjadi orang yang pandai menyamar. Di masa mudanya, ia sendiri suka bersalin rupa selagi ia mengikuti ayahnya, Cho Jin Hu, serta sekalian paman gurunya, pergi merantau. Maka itu ia lantas melihat Sia Ie tengah menyamar. Ia sudah menduga kepada Sia Ie tetapi toh ia ragu-ragu. Ia kata di dalam hatinya, suaranya suara dia, tetapi, bukankah dia sudah mati lama Fang Lim toh tidak mendusai aku laginya, kalau itu benar dia, mana dia mempunyai hati begini baik sudi menolongi aku, Sia Ie bangsa separuh sesat, tabiatnya memang aneh. Maka itu, melihat lagaknya Kim Jie sekarang ini, ia menjadi mendongkol. Ia lantas ingat kekerasan hati sinyonya ketika dulu hari dia memperlakukan kok Ciehoa. Budi Ciehoa diabaikan sama sekali. Maka sekarang ia hendak membuat orang malu. Dengan Tian Tunto An Im, ia kata di telinga sinyonya berkepala gede itu, Baiklah jikalau kau tetap ingin mengetahui siapa aku. Baiklah, sekarang aku memberitahukan. Padamu, akulah orang yang diusir kau dari gunung Binsan, yang kau larang menghunjuk kehormatan dengan menyembahyangi lusunio ya, akulah si hantu itu. Sekarang ini aku menolongi kau bukan untuk kau, aku hanya karena memandang mukanya kok Ciehoa, sumo aimu itu. Kau mengerti sekarang belum habis suaranya pengemis eh dan itu atau Cok Kim Jai sudah berteriak keras, tubuhnya terus roboh di tanah, mulutnya muntahkan darah. Dia roboh dengan tak sadarkan diri. Kejadian di luar dugaan ini membuat kaget pada para tawanan itu. Antaranya, yaitu Loh Tuin, orang Binsan P dari generasi ketiga, lantas lari menghampirkan. Ciyang Bun Suci, kau kenapa tanyanya, bingung. Ciehoa terharu juga melihat orang pingsan dan muntah darah saking mendongkol itu. Ia kata dalam hatinya, perempuan tua ini benar-benar sangat berkepala besar, sungguh aku tidak sangka. Lantas ia memegang nadinyonya itu, habis mana ia kata pada Loh Tuin, dia tidak dalam bahaya. Dia pingsan karena kaget dan girang yang keterlaluan. Sekarang ini yang penting untuk kita semua ialah lekas menyingkir dari sini, dari itu kau gendonglah dia, lantas kamu turut aku. Ini ada sebuti robat, kalau sebentar dia mendusin kau kasih dia lantas memakannya. Umpama kata dia menolak kau paksa mencekoki dia mendengar itu, senglem tertawa di dalam hati, terang-terang kau yang memikin dia mendongkol setengah mati, sekarang kau berpura-pura menjadi si orang baik hati Loh Tuin tidak mengerti duduknya hal, ia cuma bingung. Di dalam hatinya ia kata, heran, suci, kenapa dia tidak mau makan obatnya orang ini. Ia periksa obat yang siya ia kasihkan itu, ia cium, ia mendapatkan itulah obat yang sama dengan yang barusan ia makan hingga ia menjadi semibuh seperti biasa, lantas simpan baik-baik obat itu. Semua orang juga heran mereka tidak kenal Syele dan Senglem. Lebih benar mereka tidak mengenali. Mereka pun heran orang berseragam seperti anggauta tentara Gielu Yamkun. Tapi karena orang bermaksud baik, sedang mereka sudah ditolong disembuhkan, mereka percaya habis. Sekarang pun mereka mau diajak menyingkir dari tempat berbahaya itu. Tuin tidak sanksi pula, ia menggendong ketuanya. Di dalam kamar rahasia ini masih ada kira-kira 30 yesu, mereka mendengar suara berisik, lantas mereka datang melihat. Mereka heran dan kaget melihat kawan-kawannya pada roboh dan semua orang tawanan merdeka. Tentu sekali mereka lantas turun tangan, untuk menangkap semua orang tawanan itu. Syele melihat orang datang, ia dam saja. Ia membiarkan semua orang yang ditolongnya membela diri di dalam waktu yang pendek, semua yesu itu telah dapat dirobohkan. Hanya mereka itu tidak dibinasakan, mereka cuma ditotok pingsan atau dibikin otot-otot atau tulang-tulangnya salah laku, hingga untuk sementara habislah tenaga melawan mereka. Habis bertempur, orang berjalan terus. Segera mereka sampai di pintu, yang menjadi mulut keluar dari terowongan rahasia itu. Pintu itu ditutup. Ho Aik Chin mau lantas membukanya, atau Syele mencegah. Tunggu sebentar kata Tok Chiu Hongkai. Ia bertelinga tajam, ia mendengar tindakan kaki di luar terowongan. Lantas ia mengangkat tubuhnya dua wiesu, untuk dibawa ke muka pintu, baru ia membuka pintu itu, sambil membuka, ia melemparkan tubuh orang. Segeralah terdengar jeritan yang menyayatkan hati. Itulah jeritannya kedua wiesu yang bernasib malang itu. Menyusul itu, di mulut gua terasa angin menyambar sangat keras. Tapi Kim Syele berani, ia memapaki. Itulah serangannya Beng Sintong. Di depan tadi, Beng Sintong bersama rombongannya sudah berhasil menumpas orang-orangnya Sobun Bokyalah tidak melihat Sobun Bokya, ia lantas masuk ke dalam, untuk mencari. Ia juga sekalian mau mencari Kim Syele. Ia tidak menemukan perlawanan, hanya melihat mayat Sobun Bokya di samping tiang besar. Hang kau ada bersama, dia kaget. Dia tahu apa artinya itu. Dengan lantas dia minta bantuannya Beng Sintong. Jago Sibeng itu memang hendak menyapu musuhnya, dengan segala senang hati dia terima baik permintaan congkoan itu. Sembari tertawa, dia kata, aku membinasakan orang-orangnya Sobun Bokya juga untuk membantu kau, supaya kau tak usah ditegur aja. Sobun Bokya pasti telah dibinasakan orang tadi, mari kita cari orang itu, untuk dibinasakan, supaya semua kesalahan dapat ditumplak atas dirinya Hang Kau Girang sekali. Dia pikir, aku kehilangan Sabtu Sobun Bokya, aku dapat gantinya satu Beng Sintong. Bagusnya, dia juga tidak mau berebut pahala denganku. Hahaha. Ini dia yang dibilang bahaya berubah menjadi rejeki tapi mereka tidak mau masuk dari mulut jalan rahasia itu, mereka mau memburu atau memegat di jalan keluar, maka Hang Kau lantas mengajak orang berlari-lari keluar, untuk pergi ke tepi Solokan. Kebetulan sekali, mereka sampai tepat, sebelum rombongannya Syele lolos. Syele dapat menangkis serangan Sintong, tidak urung ia merasa seluruh tubuhnya dingin. Inilah sebab, biar bagaimana, ia masih kurang latihan buat bertahan terhadap Siulo Imsat Kang. Ketika itu, Beng Sintong juga percaya orang I alah kira, Kim Syeye, maka itu ia heran berbareng girang. Ia girang sebab ia dapat kenyataan ia sanggup melayani Tok Chiu Hongkai. Ia heran sebab Kim Syeye dapat menyambut serangannya dengan air mukanya tak berubah. Lantas ia pikir, baiklah aku gunai ketika ini menyingkirkan ancaman malapetaka di belakang hari, segera Sintong mengulangi serangannya yang kedua kali. Kali ini ia menggunai dua tangannya dengan berbareng. Dengan tangan kiri ia menyiapkan Siulo Imsat Kang tingkat ke sembilan, dengan tangan kanan ia mengumpul tenaga Kim Kong Chiang. Jadi ia menggunai kedua tenaga lunak dan keras. Itulah dua macam kepandayan yang di jamannya itu, melainkan dimiliki ia sendiri. Kim Syeye kenal baik lawannya ini, ia berlaku cerdik. Dengan ilmu silat Poan Leong Jiao Pau, atau naga mendekam menggeser tindakan, ia membawa tubuhnya ke samping, sembari berkelit itu, ia menyentil dengan jeriji tengahnya. Dengan begitu loloslah ia dari serangan tangan kiri lawan. Dengan begitu, ia pun lolos dari hajaran Kim Kong Chiang. Celaka adalah seorang Opsir Giliem Kun, yang berdiri di arah kemana Siye berkelit itu. Dia tak keburu berkelit, dia kena terpukul hingga dia roboh binasa. Semua orang kaget, semua lantas bergerak mundur, hingga di mulut pintu rahasia itu, lantas terbuka sebuah gelanggang yang lebar. Siye berkelit begitu rupa, ia terhuyung tiga tindak. Beng Sintong bersiul nyaring dan lama. Kemudian dia berseru, bagus, bocah. Apakah kau masih memikir untuk menyingkir dari sini? Ini pertanyaan itu, yang pun berupa ancaman, ditutup dengan serangan yang ketiga. Dengan tangan kiri Beng Sintong tetap menggunai siulo imsat keng, tetapi tangan kanannya, pukulannya Kim Kong Chiang tadi, ia rubah menjadi ing yang pekut jiao, atau cengkeraman tulang putih, yang terlebih liahai lagi daripada tangan Kim Kong itu. Semua lima jeriji tangannya menjadi kuat dan keras bagaikan gua optan dan digunakannya juga dapat sebagai totokan. Siye lantas terancam semua jalan darahnya yang penting, lah berani luar biasa, bukannya ia mundur, ia justru maju. Bagus dia menyambut dengan nyaring. Dengan dua tangannya, ia memapaki kedua tangan lawannya. Tangan kirinya menggunai tipu huruf lolos, guna meloloskan diri dari serangan siulo imsat keng. Dengan tangan kanan, ia sebaliknya menggunai Kim Kong Chiang dan menghajar ke arah nadilawannya itu. Hebat babak ini. Kalau mereka sama-sama berhasil, mereka akan celaka bersama juga. Tinggallah siapa yang berhasil paling dulu. Umpama kata Siye Kena Die Engkram, seandainya ia terluka parah, akan habislah semua kepandainya, sulit ia mempulihkannya. Juga Sintong akan berkurang kepandainya kalau ia terluka. Dia banyak musuhnya, di belakang hari dia bisa terbinasakan satu atau banyak musuhnya itu. Karena itu, dia tak sudi mengadu jiwa. Sintong terperanjat melihat sepak terjang si L.E. itu. Tanpa berpikir lagi, ia membatalkan serangan lima jari tangannya itu, untuk ditukar dengan pukulan Xiao Tian Che. Serangan ini tak kalah hebatnya, hanya Kero menyerangnya yang beda. Kim Sye Le kalah tenaga dalam, tetapi ia pernah mendapat petunjuk dari Tong Siaulan tentang Lee Kang Sim Hoat asli dari Tian Sanpei. Petunjuk itu digabung dengan pelajaran dari kitabnya Kiao Pak Beng. Hasilnya tidak dapat dipandang enteng. La kalah tenaga tetapi ia menang ulet. Segera kedua tangan mereka beradu. Kesudahannya, Sintong terkejut, La tidak menemui perlawanan keras hanya perlawanan yang ulet, yang kuat daya bertahannya. Kalau keras sama keras, ia pasti merasai gempuran. Sekarang tidak, La menambah tenaganya menjadi tujuh bagian tapi keadaan tetap, Xiao Le terus dapat bertahan. Ah, hebat, pikirnya. Sekarang insyaaflah ia bahwa meski ia lebih tangguh untuk merobohkan musuh, ketangguhannya masih kurang. Ia merasa, untuk memperoleh kemenangan, ia mesti berkelahi lama, mesti dengan melewati ratusan jurus. Maka itu, untuk melanjuti pertempuran, ia memikir dan menggunai pelbagai tipu yang didapat dari kitab warisannya Kiao Pak Beng. Selagi orang bertempur seru itu, Kau Hang Kau memperhatikan rombongan orang tawanan, terutama Cho Kim Jai Ketua Bin Sanpei. Nyonya itu yang paling dikehendaki raja, yang hendak memeriksanya sendiri, maka nyonya itu tak dapat dikasih lolos. Begitulah ia melihat nyonya itu lagi digendong satu orang, La menjadi girang. Ia percaya si nyonya sudah mendapat luka parah. Tidak ayah lagi, ia maju ke arah Kim Jai. Sebagai Chong Kuan dari istana, Hang Kau gagah, sedang orang-orang tawanannya seabonbok ya termasuk orang-orang kelas 2, maka itu sulit untuk mereka melayani jago istana itu. Syukur tujuannya Hang Kaui ala Kim Jai seorang. Satu murid Bin Sanpei dan satu murid Cheng Xiapei, yang hendak menghalangi Kau Chong Kuan, dengan lantas kena dibikin terjungkal Chong Kuan itu, yang menggunai ilmu bantingan Toa Sut Pai Chiu. Dengan begitu lekas juga Hang Kaui mendekati Kim Jai yang digendong Long Tuan. Di antara murid-murid generasi ketiga Bin Sanpei, di antara enam murid utama, Tuan menjadi yang paling pandai. Senjatanya pun tiapiepai. Ia mendengar suara berisik di belakangnya, tanpa menoleh lagi, ia lantas menyerang ke belakang. Ia sudah lantas menduga kepada musuh. Senjatanya Tuan itu diperlengkapi dengan senjata rahasia yang merupakan Pakutowikuteng, maka dengan ditekannya alat rahasianya, tiga batang pakunya terus meluncur. Kau Hang Kaui melihat itu, ia tertawa. Segala mutiara sebesar butir beras juga mau bercahaya katanya mengejek. Lalu dengan sentilan jari tangan, ia bikin mental dua batang paku. Selaka untuknya, sikapnya Yang Jumawa itu mendapat bagian. Paku yang ketiga, yang datangnya belakangan, yang tenaga meluncurnya lebih keras, mengenai jerijinya, hingga ia kaget merasakan nyeri. Tuan menekan satu kali, terus ia mengulangi. Maka itu, lagi tiga batang pakunya meluncur pula. Hang Kaui kaget, selagi tangannya nyeri itu, ia berkelit. Hampir saja dahinya disentuh pakula menjadi mendongkol. Ia lompat maju, guna mendahului menyambar senjata lawannya itu. Ia menggunai dua-dua tangannya. Tangan yang satu mencoba merampas tiat PIEPE, tangan yang lain menjambak Cho Kim Jiyee. Tahan mendadak terdengar seruan. Itulah seruan yang hebat luar biasa. Itulah saya Chu Hao, atau Deruman Singa, yang dibarengi serangan juga. Hang Kaui kaget sekali, hatinya terkesiap. Untuk membela diri, ia menangkis dengan tiat PIEPE-nya Twin, yang ia kena rampas. Tuh LN tadi repot karena dia mesti menyelamatkan ketuanya. Bentrokan sudah lantas terjadi. Tiat PIEPE terhajar keras, suaranya sampai menulikan telinga. Karena itu Hang Kau menghentikan percobaannya merampas Cho Kim Jiyee. Ia melihat penyerangnya ialah seorang pendeta dengan jubah kuning, yang tubuhnya tinggi dan besar, yang senjatanya merupakan gembolan. Itulah Ho Aik Chin Hwa Siok, satu di antara delapan belas lohan dari Xiao Lin Siyee. Di antara para tawanan, ia pula yang paling tangguh, sebab ilmu silatnya melebihkan kepandainya Cho Kim Jiyee lah tertawan akibat keracunan Mokui Yee Hoa. Sekarang ia sudah sembuh sebagai kesudahan pertolongannya Kim Siyee. Ia memang lagi mendongkol dan tak ada tempat untuk melampiaskannya, kebetulan ia menghadapi aksinya Hang Kau itu. Ia menyerang hebat sekali, tetapi ia ditangkis dengan Tiat PIEPE twin, yang digunai congkoan itu. Dalam penasaran, ia mengulangi serangannya yang kedua. Hang Kau menangkis pula, selagi menangkis, dengan tangannya yang lain dia menjamret ke jalan darah Kiok Tiyee Si Pendeta. Hoa Iqin menjadi murid kesayangan Tong Sian Siang Jin, di samping segala macam ilmu silat biasa, ia pun meyakinkan ilmu Kinkong Puto Aising Hoat. Itulah ilmu kebal, yang ia telah capai tingkatnya yang kelima. Maka itu, ketika Hang Kau berhasil menyengkeram, dia terperanjat. Dia kena memegang lengan yang kuat seperti besi, sampai jeriji-jeriji tangannya sendiri yang terasakan nyeri. Hoa Iqin juga tidak diam saja lengannya di engkeram itu. Sambil mencoba berontak, ia menyerang dengan tangannya yang lainlah menggunai pukulan menunggang harimau mendaki gunung. Yang ia jadikan sasaran ialah dadanya Cong Koan Istana Raja itu. Hang Kau kaget, lekas-lekas ia melepaskan cengkeramannya. Untuk menolong diri, ia menyedot membuat dadanya kempes. Serangannya Hoa Iqin gagal, kepalanya cuma nempel di baju. Segera Hang Kau menyerang pula. Inilah saat baik baginya, sebab tenaganya si pendeta baru dilepaskan semua. Hoa Iqin menangkis, terus ia menyerang pula. Ia berkelahi dengan sengit sekali, karena ia hendak melindungi Cokim Jie. Ia menggunai ilmu silat sifat luluhan Sinkun. Hang Kau mencoba berlaku tenang. Ia mesti menggunai kesabaran untuk melayani lawannya. Ia menggabung kelunakan dengan kekerasan. Maka ia bersilat dengan Hoa Iqin dan Tian Seng Chiang. Di pihak lain Su Hong Hoa, yang turut maju, sudah dirintangi oleh dua orang, yaitu Tau Chu Siang dari Hoa Sanpei dan Pui Tong dari Hong Tongpei. Nyata mereka berimbang kekuatan mereka satu dengan lain. Dalam rombongannya Beng Sintong adalah Leng Xiao Chu, dialah Su Heng, kakak seperguruan dari Su Hong Hoa, maka dia terlebih gagah daripada jago istana itu. Dia pun turut maju. Dia menghampirkan Lai Seng Lam tak peduli dia menyangsikan Nona dalam penyamaran itu. Dia cuma bercuriga dan menduga kepada pedangnya. Dia benci Seng Lam sebab selama pertempuran di Binsan, Si Nona telah membuat dia malu. Nona Lai terkena racun, ia tetap masih lemah meskipun ia telah ditolong pekelengtan. Syukur ia dapat mengandal pada Chai In Kiam, pedang mustikanya itu. Ia membela diri sampai untuk sementara tak dapat Leng Xiao Chu memperoleh angin baik. Selagi pertempuran itu berlangsung seru, yang paling gembira ialah Chai Xiao Hang murid yang licin dari Beng Sintong. Raja pencopet ini lantas beraksi. Ia berkeliaran ke pelbagai penjuru, ia menggunai kepandainya tangan panjang mencopet barang musuh. Cuma Kim Sial Yang ia tidak berani dekati, lah ketarik dengan pedangnya Seng Lam, ia ingin punyakan itu. Aku tidak berhasil mencuri pengpokhan Kong Kiam, biarlah aku rampas pedang itu, pikirnya sambil matanya mengincar Chai In Kiam. Itu juga pedang mustika. Haha baik aku coba, benar-benar reja pencopet ini bekerja. Dia sekarang tidak lagi mencopet atau mencuri, dia merampas. Hanya dia berhadapan dengan Seng Lam. Beberapa kali dia gagal. Dia jerik untuk senjata-senjata rahasia si nona. Seng Lam cerdik, mengetahui orang mengarah pedangnya, kemudian ia membentak, bangsa cilik, mengapa kau jadi begini tidak berarti? Bukankah dekat di sana ada istana raja? Bukankah di dalam istana ada banyak mustikanya? Bukan kau mau pergi ke istana? Kenapa kau justru mengincar pedangku ditegur? Begitu siau hang melengak. Ia tidak malu, sebaliknya ia berpikir. Ia menganggap si nona, yang ia sangka seorang opsir, benar. Maka ia tertawa dan kata, kau benar juga. Baiklah, nanti aku bekerja di tempat yang terlebih gampang. Benar-benar bagaikan angin, ia lantas pergi menghilang. Kau hang kau terperanjat, ia bingung. Ia lagi dilibat oleh Hoaik Shin Hoa Shio, tak dapat ia meninggalkan musuh ini, guna menyusul orang Shikia itu. Ia melihat Beng Shin Tong lagi repot melayani Kim Siyei, jago itu tak sempat memperhatikan muridnya. Akhirnya ia pikir, kalau bangsat itu berhasil mencuri di istana, aku bakal tak lolos daripada tanggung jawab, hanyalah dosaku tak sebesar. Andai kata aku memikin lolos orang-orang buronan ini, ia pun melihat pihaknya menang di atas angin, maka ia berseru, semua jangan perdulikan segala kejadian lainnya. Lebih dulu ringkuslah ini wanita tua ketika itu Kim Siyei pun bingung. Ia merasa ia masih sanggup bertahan, tetapi tidak demikian dengan senglem. Kawan itu mulai terdersak, hingga sinar pedangnya nampak makin ciut. Sebaliknya Leng Xiao Chu dengan kebutannya merangsak dan mengurung rapat. Low Twin, yang menggendong Cho Kim Jiyei, juga telah kena dikurung. Ia terancam bahaya. Yang melindunginya cuma Toe Siang dan Pui Tong serta beberapa orang lain lagi. Beng Sin Tong melihat keunggulan pihaknya, mendadak dia berseni, lah menyerang pula dengan keras dengan pukulan Siulo Im Sat Kang tingkat 9. Kim Siyei terpaksa menyambuti, karenanya ia merasa hatinya goncang, mau atau tidak, tubuhnya nenggigil. Inilah sebab ia bingung melihat pihaknya terancam, hingga kemantapan hatinya menjadi kurang, lah terutama menguatirkan Seng Lam. Pihak Binsan Pei berkumpul semua di sekitar Low Twin, mereka terkurung dengan lingkarannya menjadi bertambah ringkas. Dengan kera itu mereka mencoba membelai Cho Kim Jiyei. Di antara mereka, beberapa orang telah terluka. Serangan pihak Beng Sin Erl Hang di kepala yang cekaui ala musuh hebat sebab dia telah mencapai Siulo Im Sat Kang tingkat 7, hingga tidak ada lawan untuknya. Selagi pergulatan menghebat itu, tiba-tiba orang mendengar suara lonceng, makin lama makin nyata, suaranya juga makin gencar. Pihak Iewe atau Wiesu terkejut. Suara datang dari arah belakang mereka dan itulah arahnya Istana Raja. Jadi itulah lonceng tanda bahaya dari Istana. Su Hong Hoa dan Kau Hang Kau sudah lantas menduga, mungkinkah di sana ada lain rombongan penyerbu ataukah itu disebabkan kawanan Wiesu di sana telah dapat memergoki Kiai Siao Hang. Kalau itu hanya Kiai Siao Hang, masih tidak apa. Bagaimana kalau lain penyerbu oleh karena suara lonceng itu, penyerangan pihak Istana menjadi kendor sendirinya. Saking hatinya tidak tenteram, Hang Kau kata pada Su Hong Hoa, Su Hong Tai Jin, tolong kau membawa sejumlah orang pulang ke Istana guna melindungi seri baginda Raja hampir berbareng dengan perkataannya Congkoan ini, pada Istana, ialah pintu Sin Bu Mui, terlihat terpentangnya pintu kota Istana itu, dari dalam situ muncul empat penunggang kuda, yang kabur dengan cepat, diiringi oleh satu barisan Wiesu. Hang Kau terperanjat. Itulah hebat. Kecuali Raja, Putra Raja, atau Menteri Tua, atau Raja Muda, tak dapat orang menunggang kuda secara itu di dalam Istana itu. Karena itu, saking heran, semua orang lantas berhenti bertempur, kecuali Beng Sintong yang penasaran terhadap Kim Sia Ie. Di dalam tempo yang pendek, rombongan dari Istana itu sudah lantas sampai di tepian Gia Ho, oh, ialah kali yang mengitari Istana. Maka sekarang lantas terlihat nyata, penunggang kuda yang pertama, yang pakaiannya mentereng, ialah putra Raja, Hong Tai Chu Yang Yam. Kaisar Kian Leong mempunyai 17 putra, di atasan Yang Yam ini ada 15 saudaranya, akan tetapi dialah yang paling disayang ayahandanya dan menteri-menteri besar ada yang ketawi Raja berniat mengangkat putranya ini menjadi gantinya, di ialah yang kemudian menjadi Kaisar Kekeng. Pada kuda yang kedua, penunggangnya ada dua orang, satu di antaranya segera dikenali sebagai Kie Siow Hong, yang lainnya ialah seorang tua usia kurang lebih 60 tahun, rambutnya sudah abu-abu tetapi romen dan sikapnya masih gagah, mukanya masih merah. Kie Siow Hong, dengan kedua tangan teringkus ke belakang, bercokol di sebelah depan orang tua Yang Kosen itu. Mengawasi orang tua itu, Hang Kau lebih heran daripada ia melihat Yang Yam. Siapakah dia pikirnya? Kie Siow Hong si Raja Pencopet, dia sangat gesit dan licin, toh dia kena ditawan orang tua itu, penunggang kuda yang ketiga dan yang keempat ada sepasang suami istri yang masih muda. Yang Yam nampak bingung atau ketakutan, baru setelah melihat Hang Kau, wajahnya nampak tak segelisah tadi. Dengan lantas dia berseru, Kau Cong Kuan, ini Tong Sian Seng mencari kau terus ia menoleh ke belakang, untuk berkata pada si orang tua, aku toh dapat segera pulang ke istana orang tua yang dipanggil Tong Sian Seng itu bersenyum. Terima kasih Hong Chu telah menemani aku datang kemari katanya ramah. Karena kita sudah bertemu dengan Kau Cong Kuan, urusan di sini dapat aku selesaikan sendiri. Silahkan Hong Chu kembali bagaikan orang bebas dari hukuman. Hong Chu Yong yang lantas memutar kudanya buat kabur balik ke istana dengan diikuti pasukan pengawalnya, di antara siapa ada sebagian yang tak turut, hanya mereka berdiam terus, agaknya mereka hendak menonton sesuatu. Kau Hang kau melongo. Heranda akan sikapnya putra raja itu. Tadinya ia hendak menanya, siapa itu Tong Sian Seng dan apa perlunya orang mencari padanya, atau ia lantas mendengar Kiai Xiao Hang berkata kepada orang tua itu, Tong Tai Hiap, di sana itulah guruku. Dapatkah kau sekarang membiarkan aku pergi? Baiklah, kau pergilah menjawab si orang tua lalantas menolak hingga tubuh pencopet terguling dari atas kuda. Habis berjumpalitan, Xiao Hang berdiri dan berkata girang, seumurku inilah yang pertama kali aku bekerja dan kena ditangkap orang. Tapi ini berharga untukku. Di kolong langit ini, tak ada rekanku yang kedua yang berbahagia seperti aku. Ialah aku dapat pesiar di dalam istana lalu dia berseru, suhu, suhu. Simpanlah sedikit tenaga suhu melayani bocah itu. Ini Tong Tai Hiap, Chi Yang Bun Jin dari Tian San, telah datang mendengar suara si Raja Pencopet, Hang Kau terperanjat. Jadinya orang tua yang Romanya gagah itu Tong Siaulan, ketua Tian San Pei yang dunia rimba persilatan akui sebagai jago nomor satu di kolong langit ini. Mendengar suara muridnya itu, meski dia jago, hati Sin Tong bercekat. Ia lantas berpikir, satu Kim Sia Ie sudah sukar buat dirobohkan, bagaimana lagi aku dapat menghadapi Tong Siaulan yang jauh terlebih liahai. Selagi orang berpikir itu, Kim Sia Ie menggerakki kedua tangannya, lantas ia lompat menerjang, untuk lompat tenis keluar kalangan. Ia tidak sudi memperlihatkan diri di depan Tong Siaulan dan ia ketahui baik, tak nanti ketua Tian San Pei itu sudi menerima bantuannya. Maka itu, ia lari terus, akan menarik tangannya seng lem, buat diajak kabur. Nonale sudah letih sekali. Itulah disebabkan ia terkena racun. Ia kaget mendapatkan munculnya Tong Siaulan itu, yang liahai senjata rahasianya Tian San Simbong. Kebetulan untuknya, selagi ia sudah nimbung, ia ditolongi Kim Sia Ie. Hanya di saat itu, mendadak ia muntah darah. Leng Xiao Chu juga sudah menghentikan pertempuran, hanya selagi menantikan sikapnya Beng Sintong, ia memasang meta pada seng lem, tiba-tiba ia terperanjat melihat satu bayangan orang berkelebat di depannya, lalu tahu-tahu seng lem telah dibawa pergi. Ia ingin mencegah, maka ia menggeraki tangannya, untuk mengebut, tetapi celaka, orang telah mendahuluinya dengan menggaplok pipinya hingga mengenai telinganya, hingga ia gelagapan. Pipinya itu lantas saja balan. Masih syukur Kim Sia Ie tidak menghendaki jiwanya, kalau tidak, ia bisa mati seketika. Tong Siaulan bermata celi. Di dalam tempo yang pendek itu, ia lantas mengenali le seng lem. Mengenai Kim Sia Ie sendiri, ia ragu-ragu. Dari gerak-geriknya Sia Ie, ia menduga kepada orang yang menolongi seng lem dari ancaman pedangnya Fang Eng, hanya ia tak segera mengenali Tok Chiu Hongkai. Ia heran hingga ia kata dalam hatinya, selama beberapa tahun aku mengundurkan diri, siapanya nah sekarang telah muncul ini anak-anak muda yang lihai. Dia dapat berimbang menempur Beng Sintong, dia tak dapat dipandang ringan. Heran kenapa begitu dia melihat aku dia pergi menyingkir, cobalah keadaan ada seperti yang biasa, pasti Siaulan menyusul Sia Ie, untuk memperoleh keterangan, akan tetapi sekarang ia datang untuk menolongi Tok Kim Jie, tidak dapat ia mensiasiakan tempo, lah bakal melayani Beng Sintong yang disohorkan lihai itu. Dalam perjalanan ini, Tong Siaulan bermula telah pergi ke Siauling Sia Ie, di mana ia bertemu dengan Tong Sian Sian Jin, dari itu ia menjadi mendapat tahu Chok Kim Jie telah tertawan musuh, sekawanan orang berjubah kuning yang tak dikenal siapa, bahwa dalam pertempuran di Gunung Binsan itu, pelbagai ketua partai sudah roboh di tangan Beng Sintong. Iyalah sahabat Luz Unio, maka itu tanpa sampai diminta oleh Tong Sian Sian Jin, ia bersedia membantu Binsan Pei, guna menolongi Chok Kim Jie. Dari Chiong Tian, muridnya, ia mendapat tahu juga di antara musuh terdapat Pek Lian Kie, Hutong Nia, atau komandan muda dari Gili Mekun, maka ia menerkap kawanan orang berjubah kuning itu mesti ada hubungannya dengan pemerintah. Untuk bekerja, ia tinggal Fang Eng bersama Chirang Tian dan Likim Bwe di kuil Siaolin Sie, guna membantui Tong Sian Sian Jin. Andai kata ada penyerbuan pula ke kuil itu, ia berangkat dengan mengajak putranya, Keng Tian, bersama Pengke, nona mantunya itu. Ia mau menyelunduk masuk ke istana, guna membuat penyelidikan terlebih dahulu. Semasa mudanya, Bong Siaolan pernah turut Luz Unio masuk ke istana hingga beberapa kali, maka itu ia tahu jalanan masuk ke tempat kediaman Raja La berniat langsung menemui Kaisar sendiri. Ketika ia sampai di pintu kamar Raja, Raja sudah lantas mendapat lihat padanya, 12, Kian Leung suatu Kaisar Licin. Dia pun mengerti ilmu silat. Begitu melihat bayangan orang, lantas dia menghilang ke kamar rahasianya, yang temboknya berlapis. Demikian dia bebas. Karena itu Siaolan cuma dapat membekuk Yang Yam, Putra Raja yang ke-15. Ketika kawanan Wiesu datang, Siaolan yang tidak sudi mengucurkan darah orang, sudah lantas perkenalkan dirinya serta mengutarakan juga maksud kedatangannya, La sengaja menghajar batu sampai hancur membuat ciut hati semua pengawal Raja itu. Setelah itu ia tanya Yang Yam, dia tahu atau tidak hal penangkapan kepada orang-orang Rimba Persilatan. Walaupun dia putra Raja, Yang Yam takut. Itulah kejadian tidak ada sangkut kautnya dengan ayahku, kata dia, suaranya tak lancar. Itulah pekerjaannya Kou Chong Kuan, yang malam ini kebetulan tidak ada di dalam istana, Siaolan mengerutkan alis mendengar Hang Kou tidak ada di istana. Dia, dia berada di istana Lik Yong sekarang, kata Yong Yam lebih jauh. Istana itu terpisah tidak jauh dari sini. Jikalau kau mau pergi ke sana, mari, aku antar kau, Siaolan menganggap itulah benar. Putra Raja pun cukup buat jadi pengantarnya itu. Tidak nanti Hang Kou berani menentang putra itu. Maka ia berikan persetujuannya. Justeru itu Kie Siao Hang tiba di istana, buat melakukan tugas panca longoknya. Malang untuknya, dia kepergok. Inilah sebab dengan berani dia datang menghampirkan ketika dia mendengar suara berisik. Dia ingin tahu apa sudah terjadi di dalam istana Kaisar itu. Untuknya keadaan kacau memudahkan pekerjaannya. Siapa tahu, dia tak lolos dari matanya Siaolan. Dia gesit tapi ketika Siaolan menghajar dengan pekong Chiang, pukulan udara kosong, dia lantas roboh hingga mudah saja dia dibekuk. Justeru dari Siao Hang itu dapat diketahui Hang Kou dan Sintong beramai-ramai berada di mana. Maka Siaolan ajak Yang Yam segera menyusul. Beng Sintong ingin menguji kegagahannya Tong Siaolan. Selagi menghampirkan, untuk menyambut, ia memberi hormat dengan serangan Dam Diam Siulo Imsat Keng. Ia berkata manis, Sudah lama aku mendengar nama besar Tai Hiyap, sayang sekali selama pertemuan di Gunung Binsan, Tai Hiyap tak sudi datang hadir hingga tak dapat untukku menerima pengajaran. Ia memberi hormat sambil menjura, maka ia dapat ketika baik melakukan serangannya itu. Ia juga menggunai Siulo Imsat Keng tingkat 9, yang tak mendatangkan suara anginnya, sebaliknya cuma hawa dinginnya yang menyerang hebat. Siaolan bersenyum tawar menyambut hormat orang, lah kata, telah aku dengar kabar halnya selama di Gunung Binsan, Siwon Beng sudah mempertunjuki kepandainya yang lihai, menyesal mataku tidak mempunyai rejeki untuk menyaksikannya, meski demikian, sekarang pun sama saja, jikalau Siwon tidak merasa sayang untuk memberikan pengajaranmu, aku si orang Sintong, suka sekali aku menemaninya, supaya aku dapat belajar kenal dengan Siulo Imsat Keng Beng Sintong heran mendapatkan orang tak bergeming sedikit jua akibat serangannya itu. Ia lantas berpikir, kalau aku tidak menghamburkan tenagaku menempur Kim Siaile, mungkin aku dapat melayani seimbang padanya ini, kalau sekarang aku melawan dia, pasti aku bakal kalah, maka itu lekas-lekas yang menjawab, tempat ini dekat dengan istana, kalau kita main-main di sini, mungkin kita membuat kaget pada raja, dari itu lebih baik kita memilih lain tempat saja. Apakah Tai Hiap setuju sebenarnya Siaulan merasakan serangan hawa dingin selagi orang memberi hormat padanya, tetapi tenaga dalamnya mahir luar biasa, ia dapat bertahan, meski demikian, ia kata dalam hatinya, hantu ini benar-benar lihai, maka untuk mengalahkan dia bukanlah kerjaan mudah, dari itu ia tertawa dan menjawab, baik, Chuan Beng, kau baru saja bertempur lama, kau tentunya harus beristirahat, dari itu terserah kepadamu, kau boleh memilih waktu dan tempatnya. Selainnya Siulo Imsat Keng, aku ingin belajar dengan kepandayanmu yang lainnya lagi mendengar perkataan Jagotian San ini, Sintong Likat sendirinya. Orang telah membuka rahasianya bahwa ia sudah membokong dengan Siulo Imsat Keng. Ia malu dan mendongkol, ia penasaran. Tapi ia mesti menahan sabar, lah berpikir cepat, lalu ia berkata, satu bulan sehabisnya ini, kita nanti bertemu pula di dalam kuil Siaulinsie di gunung Siongsan. Apakah Tai Hiap setuju menurut apa yang aku ketahui, di sana tengah berkumpul ketua pelbagai partai, dengan begitu mereka jadi dapat diminta menjadi wasit kita heran juga Siaulan mendengar nama tempat yang disebut. Luar biasa nyalinya Sintong. Dia justru memilih Siaulinsie di mana ada berkumpul banyak musuhnya. Bukankah itu suatu tanda bahwa orang Sibeng ini seperti telah merasa pasti akan kemenangannya kenapa dia tak jari menghadapi banyak musuh, bahkan disarang musuh sendiri mau atau tidak, jago Tiansan itu menjadi berpikir. Turut orang banyak, keadaan pihak Sintong sekarang ini buruk sekali, umpama Siaulan mendesak bertempur sekarang, meski belum tentu dia terbinasakan, dia sedikitnya bakal memperoleh luka atau luka-luka parah, atau kepandainya menjadi berkurang. Siaulan sebaliknya memikir lain. Iyalah jago, ia tidak mau berlaku tak adil. Maka ia memberikan persetujuannya. Begitu jago Siulo Imsat Kang itu pergi, begitu hati Hang Kau tak tenteram. Siaulan lantas mengawasi Chong Koan itu, untuk menanya dengan Roman sungguh-sungguh, Kau toa Chong Koan, sekalian sahabatku ini sudah melanggar undang-undang negara Fatsal yang mana kenapa kau hendak membekuknya tidak berani Hang Kau menentang Tong Siaulan. Tapi ia cerdik, ia lantas dapat jalan untuk mengegosi diri. Maka ia lantas menumpahkan kesalahan atas dirinya Sobun Bokya. Dengan sikap sangat menghormat ia memberikan jawabannya, aku minta Tong Tai Hiap tidak bergusar dulu. Itulah bukan urusanku, itulah tanggung jawabnya Sobun Bokya. Sekarang dia sudah mati, Oh, jadinya itulah perbuatan bagus dari Sobun Bokya kata Jagotian San. Kenapa dia mati? Bagaimana caranya dia baru saja menemui kematiannya itu, sahut kau Hang Kau. Dia terbinasa di tangan sahabatmu yang berusia muda tadi, justru itu, Ho Aik Chin Ho Sio gelagapan sendiri, seperti orang baru mendusin dari tidurnya. Pusing kepalanya habis berkelahi hebat, ia sampai tidak mendapat tahu si Aie sudah berlalu bersama Seng Lem. Oh, kedua tuan penolong kita sudah pergi katanya, berseru. Ah, aku belum lagi mengaturkan terima kasih kepada mereka. Benar, Sobun Bokya telah terbinasa di tangannya orang Sili itu. Si Aulan cuma mau menolongi orang, tak ingin ia mengganggu kau Hang Kau. Dari itu ia lantas berkata, karena kau Toa Chong Kuan bukan hendak menawan mereka, bukankah sekarang dapat aku mengajak mereka berlalu dari sini Hang Kau. Memang ingin lekas-lekas memisahkan diri, dari itu ia lantas mengangguk. Kalau bisa, memang dia ingin mengusirnya. Di belakang istana ialah gunung Keng San, Pong Siaulan mengajak rombongan Cok Kim. Dia menyingkir ke gunung itu. Mereka dapat berlalu tanpa rintangan. Sampai itu waktu, Cok Kini Jie masih pingsan. Tentu sekali mereka tak usah menguatirkan tentara negeri akan datang mengejar mereka. Kenapa Cok Yang Bun Siaulan tanya? Coba kasih dia turun, untuk aku lihat Long Tuei menurut, ia mengasih turun ketuanya itu. Siaulan lantas memeriksa nadi ketua Binsan P itu, yang napasnya berjalan dengan sangat perlahan, keadaannya lemah sekali. Habis memeriksa itu, ia heran. Kelihatannya Cok Yang Bun bukan terluka di dalam, katanya. Kenapa dia begini lemah keadaan dia sama dengan keadaan kita, berkata Hoaik Chin Hoa Siu. Kita semua telah terkena racun bunga asura, menurut nadinya, dia bekas dapat goncangan di hatinya, kata Siaulan pula. Dia rupanya telah menjadi sangat gelusar dan menungkol sampai dia pingsan. Maka itu, dia bukan disebabkan keracunan saja, Pong Tai Hiap benar, berkata Loh Tuen. Tadipun sahabat itu memilangnya demikian, sebenarnya bagaimana duduknya perkara jago Tian San itu menanya tegas. Orang yang kamu sebut sahabat itu, bukankah dia yang tadi menempur Beng Sintong kamu sendiri, katanya kamu terkena racun asura, habis bagaimana kamu dapat sadar dan pulih kesehatan kamu itu juga disebabkan pertolongannya sahabat itu, Hoaik Chin menjawab. Dia memberikan obat pemunah kepada kami hingga kami bebas dari kejahatan racun bunga hantu itu, apakah sahabatmu itu datang bersama itu siluman wanita, kengtian menyelam. Tahukah kamu mereka itu orang-orang macam apa di antara orang-orang itu, Tau Cus yang dari Hoa San Pei yang paling teliti, dia pun menduga leseng lem wanita yang menyamar menjadi pria, maka ia turut bicara. Apakah kau maksudkan si opsir yang bersenjata pedang mustika kata ia. Aku pun curiga bahwa dialah seorang wanita, tak peduli dia laki-laki atau perempuan kata Hoaik Chin si polos. Mereka berdualah yang telah menolong jiwa kami, merekalah penolong kami semua, maka itu masa bodoh siluman wanita syukur yang mengatakan senglem siluman wanita ialah Tongkeng Tian, kalau tidak, pendeta polos ini, yang mengenal budi kebaikan, pasti tak mau mengerti, tentulah dia sudah mendamperat atau sedikitnya menegur. Tong Xiaolan heran, ia memikir, kalau begitu, wanita siluman itu bukannya manusia buruk. Kalau begitu kenapa tanpa alasan dia senantiasa menentang keng Tian meskipun berpengalaman luas, jago Tian San ini menjadi bingung juga. Kenapa senglem sebentar sesat sebentar lurus kemudian dia tanya, kalau begitu, Cho Chiang Bun menjadi tidak makan obatnya itu? Memang sahutuan. Aku juga merasa sangat heran. Su Chi tidak mau makan obatnya itu, lalu berbareng dia pingsan, Tuan menjelaskan duduknya kejadian, keterangan mana diulangi oleh beberapa yang lainnya. Xiaolan pikirkan semua itu, hingga dia berdiam sekian lama. Sekarang ini mari kita menolongi dulu supaya Cho Chiang Bun mendusin, katanya kemudian. Sebentar baru kita menanya jelas padanya, ia terus memegangnya di sinyonya, guna menyalurkan tenaga dalamnya, buat membuat pernapasan dan jalan darahnya menjadi lurus dan bekerja pula seperti biasa. Tak lama maka Kim Jie bergerak tubuhnya, terus dia muntah darah. Low 2LN menggunai ketika orang dapat membuka mulut dia menjejali obatnya Kim Siale sampai obat itu kena ditelan sinyonya. Berselang sekian lama, perlahan-lahan ketua Bin San Pei itu mendusin. Bagus! Bagus Tuan berseru girang. Suci, kau lihat, siapa itu Cho Kim Jie membuka matanya, ia mencoba bangun berdiri, meskipun dengan tubuh limbung. Ketika ia mengenali Tong Xiaolan, ia kaget dan heran, hingga ia mendelong. Selamat, Suci kata Tuan. Syukur. Inilah Tong Tai Hiap yang telah menolongi kita semua napasnya. Cho Kim Jie masih memburu ketika dia kata, itu dua, itu dua, dia mau menyebut hantu tetapi Tuan dului padanya, itu dua orang yang telah menolongi kita keluar dari penjara, yang telah memberikan obat yang mujarab, kedua penolong itu, entah kenapa, mereka sudah pergi semua nampak. Cho Kim Jie mendongkol sekali, sampai hampir dia pingsan pula. Di antara Kim Siye dan Bin San Pei tidak ada permusuhan, salah paham cuma terjadi disebabkan tahun dahulu itu Kim Siye mau mengunjuk hormat di tempat pekuburan Lusunio. Tetapi Cho Kim Jie melarang, lalu Kim Jie tak sudi menerima pertolongan orang. Sekarang, mau atau tidak, dia toh sudah makan obat Siye, yang membuatnya mendusin dan sembuh. Karena hatinya keras, dia jadi mendongkol pula. Melulu di depan Tong Siyaulan, ia tidak dapat mencari atau mengutuk Siye, yang namanya tak sudi ia sebut. Ia malu. Tong Siyaulan memperpayang ketua Bin San Pei itu beberapa tindak. Obat itu benar-benar manjur kata si jago Tian San. Coba Chiang Bun bagaimana kau rasa sekarang baik? Banyak baik sahut Kim Jie terpaksa, sambil ia mengangguk. Terima kasih untuk pertolongan Tong Tai Hiap, Siyaulan tertawa. Itulah jasanya kedua sahabat itu tadi kata ia. Aku tak ada hubungannya dengan itu. Chiang Bun, siapakah namanya orang yang memberikan obat itu? Kau tentu tahu, bukan jago Tian San ini tidak ketahui duduknya hal, ia menanyakan demikian. Orang itu sungguh baik hatinya kata Tuel N. mendahului ketuanya. Dia melihat Suci tidak mau makan obatnya, dia menitipkannya padaku. Suci, mengapa tadi kau tidak suka makan obat penolong itu? Apakah Suci mencurigai dia? Orang jahat kawan ini juga tak mengerti. Maka dia turut menanya demikian. Kim Jie menjadi likat, sedang hatinya panas bukan main. Jangan kau usil aku katanya pada saudara seperguruan itu, tangannya dikibaskan. Ia cuma dapat membenta adik seperguruan itu, tidak Tong Siyaulan. Ia menoleh kepada jago Tian San itu, yang mengawasi ia dengan romannya yang menunjukki herannya yang sangat. Mukanya menjadi merah, ia malu. Maka ia menggertak gigi. Tapi ia menjawab juga, suaranya dalam, Bong Tai Hiap, tentang orang itu, buat apa kau tanyakan aku di Allah orang yang kau kenal, aku dengar, kau pernah mewariskan ilmu Lekeng Sim Hoat kepadanya mendapat jawaban itu, hati Siyaulan bercekat. Kalau bukannya ia sangat sabar, mungkin ia berseru saking heran. Toh Ia kata di dalam hatinya, bagaimana ini bisa terjadi, bagaimana ini bisa terjadi, benar-benarkah Kim Siya Ie masih hidup. Ketua Tian San Pei ini lantas memikirkan ilmu silat Siyele tadi, yang ia berkesempatan menyaksikan sebentaran. Memang itulah ilmu silatnya Tok Leong Chun Chia, meski telah dicampur dengan lain macam ilmu silat. Mendapat kenyataan itu, pikirannya menjadi kacau. Tapi ia lantas ingat, kalau Kim Bu Wee tahu dia masih hidup, entah honor apalagi ia bakal timbulkan, ia pikir pula, Siyele bergaul sangat terat dengan itu siluman perempuan cilik, bahkan dia berani menempuh bahaya menolonginya dari ancaman Tian San Sin Bong Ku, maka perhubungan mereka itu bukannya perhubungan yang biasa saja. Aku tidak sangka hati Siye tak kokoh dalam soal asmara, melihat satu, dia menyintai satu. Dengan batin buruk itu, meskipun dia gagah sekali, dia tak dapat diambil sebagai satu menantu. Ah, bukannya begitu asalnya Siye. Mungkin dia telah menjadi berubah sebab benarnya pepatah yang membilang, dekat merah menjadi merah, dekat hitam menjadi hitam. Dia bergaul terlalu rapat dengan perempuan siluman itu, lantas dia kena dipikat hingga dia menjadi turut busuk, Siyaulan menyayangi Siye akan tetapi dia tetap bangsa membenci kejahatan. Benar ia belum mengambil keputusan, toh kesannya terhadap Tok Chiu Hongkai kurang manis, maka itu, kapan ia ingat selama ini Li Kim Buwe bergaul erat dengan Ciong Tian, ia pikir, biarlah Kim Siyele menyintai siluman perempuan itu. Tak perlu aku memberitahukan Kim Buwe tentang dianya, Long Tuan sebaliknya, mimpip pun tidak dia bahwa orang itu Kim Siyele adanya. Dia masih ingin mengetahui nama penolong itu. Begitu pula harapan yang lain-lainnya. Akan tetapi melihat sikapnya Cho Kim Jai serta romannya Tong Siyeolan, mereka tidak berani menanyakan lebih jauh Siyele membawa Seng Lem menyingkir ke pintu kota timur yang dekat dengan istana Li Keong. Di jalan besar ada beberapa serdadu yang lagi meronda tetapi mereka berdua tak terhalangkan. Cepat larinya mereka, seperti bayangan putih berkelebat, di waktu orang bercuriga, mereka sudah lewat jauh. Sekalipun roman mereka tak terlihat tegas. Setelah berlari-lari sekian lama, Siye memperlahankan tindakannya. Ia mendengar napas memburu dari seng lem, tubuh siapapun terasa lemas. Bagaimana kau rasa ia tanya? Aku tak kuat jalan lebih jauh, sahut si nona. Si elem mengawasi. Ia melihat muka si nona merah dan matanya lesu. Kau terlalu letih, kata si anak muda. Sudah terkena racun, kau pun mesti bertempur hebat dengan si hidung kerbau. Dengan pakaian dan roman kita begini, tidak dapat kita mampir di sembarang penginapan, tak dapat kita berdiam lama di dalam kota Pak Hia ini. Syukur kita sudah mendekati luar kota. Di sana saja kita cari pondokan. Kau juga perlu merobat, habis berkata Siye berjalan terus. Tubuh si nona hampir diseret. Seng lem senang mendengar kata-kata itu, semangatnya terbangun, matanya bersinar pula. Ia meletaki kepalanya di pundak si pemuda, napas dari hidungnya saban-saban menghembus lehernya kawan itu, hingga si kawan merasa geli. Pengah mereka berjalan cepai itu, dari depan terlihat mendatanginya seorang penunggang kuda. Segera ternyata dialah seorang opsir. Bahkan dia lantas membentak, siapa berhenti kiranya dialah opsir Gielium Kun yang habis meronda di luar kota. Maka dia kaget waktu dia melihat tegas dua orang itu. Bagaimana, eh bukankah kamu turut Suhong Tong Nia pergi menghadiri pesta? Dia tanya. Benar, sahut Siyele. Suhong Taijin menitahkan kami pergi keluar kota buat satu urusan. Ya, mari aku pinjam kudamu meski ia kata ia minta pinjam kuda orang, Siyele toh sudah lantas bekerja, lah menarik opsir itu sampai jatuh, untuk ia menotok rebah, setelah mana, ia merampas kuda. Dari itu, waktu melanjuti perjalanan mereka, mereka kabur di punggung seekor kuda. Pintu kota timur masih belum dibuka, cuaca masih remang-remang. Serdadu penjaga pintu kota minta surat keterangan. Siyele tidak menggubris, malah dengan pedangnya senglem, ia merusak rantai pintu dan memaksa nerobos keluar. Si serdadu sendiri dirobohkan dengan satu serangan. Dengan begitu merdekalah mereka menyikir terlebih jauh. Senglem nampak semakin lemah, tubuhnya limbung. Terpaksa siyele memegang ratera tubuh nona itulah juga menyalurkan hawa hangatnya di punggung si nona, ia menguruti di mana perlu. Tatkala langit terang, mereka mungkin sudah terpisah 20 li dari istana Likyong. Kuda mereka, yang dikasih lari terus-menerus, telah mandi keringat dan napasnya mengorong keras. Apakah kau merasa mendingan siyele menarik pulang tangannya yang dipakai menyalurkan itu? Mendingan sedikit. Sekarang aku haus sekali, sahut si nona. Sebentar kita cari air, kata sele, yang menoleh kau ke belakang, lalu dia kata, mungkin di medan pertempuran itu sudah ada keputusannya siapa menang dan siapa kalah, terus dia menghela nafas. Senglem tertawa. Untuk gunaku, kau kehilangan ketika baik menonton pertempuran, ia kata. Aku menyesal. Aku pun bersyukur sekali kepadamu, memang kalau kejadian tong siaulan bertempur dengan Beng Sintong, pastilah itu satu pertempuran luar biasa, yang di dalam seratus tahun sukar dicari meskipun satu. Senglem kenal baik sekali kegemaran siyele menyaksikan pertempuran semacam itu, maka ia lantas dapat menduga kenapa orang menghela nafas itu. Siyele mendengar suara orang lembut, ia dapat mengerti syukurnya si nona. Buat guna kau, aku ingin sekali tong siaulan membunuh Beng Sintong, katanya tertawa. Tidak kata si nona cepat, aku mohon mudah-mudahan Beng Sintong tidak mati siyee bisa menerkah hati orang. Supaya nanti kau sendirilah yang membunuhnya hingga kau puas katanya. Tapi sekarang ini Beng Sintong telah menjadi musuh besar rimba persilatan, setiap orang ingin membinasakan dia siang-siang, maka janganlah kau berkukuh dengan cita-citamu menuntut balas sendiri, senglem menggeleng kepala. Masih tak apa ji kalau Beng Sintong binasa di tangan lain orang, kata ia. Aku paling tak menghendaki ia terbinasa di tangan tong siaulan kim siaiee berdiam. Kedua pihak telah dapat menebak hati masing-masing. Siaiee ingin siaulan membunuh Sintong supaya dengan begitu lenyap kebencian senglem terhadap siaulan. Nyata sekarang senglem tak dapat melupakan pesan leluhurnya. Itulah sebab leluhur Tian Sanpei, yaitu Tan Hong, pada 300 tahun dulu, telah bermusuhan dengan kiaopakbeng. Senglem mewariskan kepandainya kiaopakbeng, dia jadi harus mencari balas gunapakbeng itu. Jikalau kau juri terhadap tong siaulan, kau taruhlah dirimu di luar kalangan senglem bilang. Aku bukannya takut siapa juga, sahut siaile. Cuma, cuma, cuma apa sih nona tertawa? Hektometer. Tahulah aku sudah. Aku tahu hatimu. Kau tak dapat melupakan keponakan perempuannya siaulan itu. Cuma sayang dia sekarang sudah, sudah punya kekasihnya sendiri, kau ngaco belok kata siaie keras. Dia gusar mendadak. Senglem mengulur lidah. Satu kata-kata saja membuat kau begini gusar katanya, tertawa. Baiklah, aku omong salah. Dapatkah aku memohon maaf? Sebenarnya harus aku membilang, sebenarnya kau juga telah mempunyai orang di dalam hatimu. Kata-katanya nona ini membuat siaie segera teringat kepada kok Ciehoa, hingga bayangan nona itu lantas berpela di depan matanya. Tiba-tiba senglem batuk-batuk, lalu ia mengeluh. Aduh, aku haus sekali, katanya. Kering sekali kerongkonganku, siapa suruh kau bicara banyak sekali, kata siaie tertawa. Pantas kau jadi berdahaga, meski ia tertawa, siaie toh terharu melihat nona di sisinya itu menderita. Ia mengangkat kepalanya, mengawasi ke depan. Rupanya ada rumah orang di sana, kata ia. Sebentar kita lewat di sana kita mampir buat minta air, senglem turut memandang ke depan tetapi ia tak melihat sesuatu kecuali apa-apa yang gelap. Ia memang kalah awas. Siaie mengaburkan kudanya serintasan lagi, sampai satu li, baru terlihat sebuah warung teh di tepi jalan. Bagus. Bagus kata dia perlahan. Tak usah kita mampir dan minta teh lagi di rumah orang. Memang biasa di wilayah situ, warung teh bergabung menjadi warung nasi. Setibanya, siaie ajak senglem turun dari kudanya itu, ia menuntun si nona menghampirkan warung teh itu. Pemilik warung itu sepasang suami istri tua. Mereka baru saja membuka pintu, maka itu mereka girang segera mendapatkan tetamu. Hanya, setelah memandang kedua tetamunya, mereka terperanjat hingga mereka tercengang. Apakah ada arak? Siaie tanya. Tolong sajikan sekati untuk kami. Eh, ya, tolong sediakan dulu dua cangkir teh nyonya rumah kaget sampai ia tidak berani menyahuti. Tai Jin, silahkan, silahkan duduk, kata si orang tua, yang memberanikan diri. Aku, aku akan menyediakan air teh, siaie heran tetapi lantas ia mengerti sikapnya tuan rumah. Bajunya senglem berlepotan darah, itulah yang mencurigakan dan mendatangkan rasa jari. Mereka juga masih mengenakan seragam tentara. Maka ia lekas mengeluarkan sepotong perak, sambil mengangsurkan itu pada tuan rumah. Ia kata tertawa, aku tahu ada hamba-hamba negeri yang biasa menganglap barang makanan, tetapi kami bukan bangsa demikian. Ini sepotong perak kau boleh ambil, sekalian saja untuk harganya nasi dan barang makanan untuk kami. Belakangan saja kita berhitungan. Kau mempunyai lauk-pauk apa sudah beberapa puluh tahun pemilik warung itu berusaha, belum pernah ia mendapatkan seorang opsir tentera yang bersikap manis budi seperti siaie ini. Ia mengawasi uang perak itu, ia memandang tetamunya, tidak berani ia menyambuti. Tidak ada aturan. Tidak ada aturan katanya. Taijin sudah sudi datang ke warung kami saja sudah suatu kebaikan dari Taijin. Mana dapat aku menerima uang Taijin ini? Aku masih belum menyediakan teh dan barang makanan. Jikalau Taijin berkasihan terhadap kami, sebentar saja habis dahar baru Taijin memberi presen sekedarnya, siaie tertawa. Kau mempunyai aturanmu, aku juga mempunyai aturanku ia kata. Lain orang dahar dulu baru bayar, aku sebaliknya, aku bayar dulu, baru kami bersantap. Jikalau kau tidak terima uang ini, itu berarti kau pandang kami seperti si pembesar keparat tukang memeras rakyat dan menganglap. Kau terimalah, habis kami bersantap, kau membuat perhitungan perlahan-lahan, masih orang tua itu menolak, sampai si L.M. mendesaknya. Lalu ia kata, di sini kami tidak sedia barang makanan pilihan, bahkan yang ada daging sisa kemarin. Di waktu pagi begini, kami belum bersiap, akur, akur kata si L.E. Ramah. Kau sajikanlah daging itu si M.E. lantas bekerja, dibantu oleh istrinya, yang tak jari lagi. Senglem dan si L.E. lantas minum, sembari minum, mereka pasang ngomong. Cuan rumah tinggal berdua bersama istrinya. Tadinya mereka mempunyai seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, gadisnya itu telah menikah dan anak laki-lakinya ditarik kerja paksa lima tahun yang lalu dan sampai itu waktu tidak ada kabar beritanya. Rumahnya itu kecil, kamar tidurnya cuma satu. Selagi tuan rumah menyiapkan arak, sembari tertawa senglem kata perlahan pada si I.E. Di sini kita bertemu dua orang yang tak takut kepada kita, lihat sebentar di jalan besar di mana ada banyak orang, apabila mereka melihat bajuku berlepotan darah. Bagaimana si I.E. pun tertawa. Kau menyamar, kau tentu kikuk, kata I.E. Memang apapula aku menyamar jadi opsir tentera yang orang benci. Mendingan menyamar lain, bagus. Bagus kata si I.E. tertawa pula. Apa yang bagus tanya senglem, heran. Bukankah bagus kau merasa kikuk dan mengetahui orang tak menyukai seragamu ini senglem, tertawa. Kiranya kawan itu bergurau. Belum lama, mereka mendengar berketopakannya kaki-kaki kuda yang berhenti di pinggir jalanan. Itulah dua orang dengan golok di pinggangnya masing-masing. Bagus, di sini ada warung teh kata yang satu. Mari kita mampir, untuk membasahkan kerongkongan si I.E. menoleh, lah seperti mengenali suara orang. Lantas ya ketahui mereka itulah Pek Engkyat dan Lu Engho, kedua adik seperguruan dari Chokin Jiye. Mereka lah putra-putranya dua di antara Kang Lam Citiap Tujuh Jago dan Kang Lam Iyalah Pek Taikan dan Lo Bin Ciam. Mereka itu pernah bertempur dengan Sialei tetapi sekarang mereka tidak mengenali Tok Chiu Hongkai yang sedang menyamar. Pek Engkyat melihat dua opsir di dalam warung, dia bersangsi. Dia melirik. Kemudian dia kata, Luhian teh kita perlu melanjuti perjalanan kita, maka itu di sini kita singgah untuk minum teh saja, buat apa ke susu Engho kata. Dari sini ke kota Raja masih ada seperjalanan 4 sampai 50 li, baik kita dahar di sini. Nanti di kota Raja baru kita bersantap tengah hari. Laganya suci, dia berhenti bicara secara tiba-tiba. Engkyat mengedipi mata padanya. Cuma di dalam hatinya ia kata, Su Heng terlalu berhati-hati. Buat apa takut segala dua opsir macam begitu maka keduanya tidak masuk ke dalam warung, mereka berdiri di depan minta air teh. Habis minum dan membayar uangnya, mereka pergi pula dengan cepat. Nampaknya mereka itu mempunyai ilmu silat yang baik, kata Seng Lam tertawa. Ia tidak kenal Engkyat dan Engho. Kenapa mereka agak juri menemui kita? Mungkinkah mereka mempunyai perkara besar dan jadi takut menemui orang polisi si Ie sebaliknya mencurigai lain? Pikirnya, rupanya mereka ini telah mendengar perkaranya Chok Kim Jie, dan mungkin mendengar juga hal Tong Siaulan sudah datang ke Pak Hia. Hanya setelah ada Tong Tai Hiap, buat apa mereka datang juga itu toh berbahaya? Atau mungkinkah Bin Sanpei mengalami peristiwa lainnya? Hingga perlu mereka segera menemui ketua mereka di Kota Raja? Umpama kata mereka tidak bertemu ketua mereka itu, pasti mereka akan bertemu dengan Tong Tai Hiap. Kau lagi pikirkan apa tanya Seng Lem tertawa Seraya memencet tangan kawannya. Sia Lem membalas memencet, ia menggunai tenaga hingga si Nona menjerit aduh tanpa merasa. Selaka, lukamu pecah pula kata Sia Ie, cepat. Seng Lem jerdik, tahulah ia apa artinya perkataan Sia Ie itu. Ia lantas merintih Seraya berkata, tak harusnya aku minum arak sampai setengah cawan, lukaku pecah pula. Aduh, sakit. Ah, tak bisa aku melanjuti perjalanan. Bagaimana sekarang? Bagaimana tuan rumah berhati baik? Mendengar orang berkawak, ia lari menghampirkan. Apakah Tai Jin mau rebahan dulu? Dia tanya. Memang kami ingin, tapi kami tidak bisa membuka mulut, kata Sia Ie. Tadi malam kami mengepung penjahatnya Liyahai sekali, saudaraku ini terlukakan mereka. Syukur lukanya itu tidak membahayakan jiwa. Dia tidak dapat jalan, aku memikir menumpang merebahkan diri di kamar kamu. Aku mau pergi ke pasar membeli obat, boleh, boleh kata tuan rumah. Empat li di sana ada pasar. Pergi lekasan, pulangnya aku akan masakan obatnya Sia Ie pegangi Seng Lem buat masuk ke dalam kamar tuan rumah, yang dialingi dengan layar kepada tuan rumah yang mengajaknya masuk. Ia kata, pergi kau keluar untuk melayani tetamu. Aku dapat memberi obat boreh pada sahabatku ini, kau tak usah merepotkan diri. Uang peraku juga kau ambil semua, untuk sewaan kamar, Seng Lem tunggu sampai tuan rumah sudah keluar. Ia berbisik, Sia Ie, kau main sandiwara apa? Sia Ie tertawa. Aku hendak pergi membelikan kau pakaian, supaya kau dapat dandan seperti asalmu, sahutnya. Kau pun perlu beristirahat, kau baik sekali. Tapi, aku khawatir kau mempunyai lain urusan, Sia Ie tertawa. Dalam segala hal kau tak dapat dipedayakan katanya. Aku curiga melihat dua orang itu, aku ingin menguntit mereka, buat melihat mereka hendak melakukan apa. Kau perlu beristirahat, kamar ini baik untukmu. Aku akan pergi untuk lekas kembali, Sia Ie masih dapat mengakali sahabat ini bahwa ia kenal Engkiat dan Engho. Si Nona tertawa dan kata, aku tahu kau tidaklah bakal meninggalkan aku buat kau kabur seorang diri. Baiklah, kau boleh pergi mau atau tidak, Sia Ie terharu terhadap Nona ini, hampir ia batalkan niatnya menguntit dua orang bin sanpe itu. Bukankah si Nona lagi sakit bagaimana kalau ada musuh datang atau orang menggodanya tapi satu bayangan lain kembali berpeta di depan kelopak matanya. Ia pun pikir, dengan mempunyai pedang mustika senglem pasti dapat melindungi dirinya dan pula masih mempunyai senjata rahasia yang beracun. Di dalam sakit itu, ia masih tak menyerah menghadapi segolongan jago rimba persilatan. Demikianlah ia berangkat dengan hati lega. Ia menunggang kuda-kuda yang berasal dari Mongolia dan dapat lari keras. Maka tak selang lama, ia sudah melihat Tengho dan Engkiat di sebelah depan. Lantas ia menguntit dari kejauhan. Di depan jalan cagak tiga Engkiat berhenti sebentar, mengawasi ketiga jalanan itu. Ia pernah turut ayahnya ke kota raja dan mengenal jalanan. Kita ambil jalan ini kata ia pada kawannya. Selagi orang berhenti sebentar, si I.M. menjalankan kudanya perlahan. Di saat ia hendak menyusul pula, tiba-tiba muncul dua penunggang kuda dari sebuah jalan kecil, mereka melombai dua orang bin sanpe itu, lalu berbalik dan memegat. Lalu Engkho mendongkol, ia cabut pedangnya. Pek, Engkiat yang teliti lantas mencegah. Terus ia kata kepada dua pemegaknya itu, sahabat, kami menumpang jalan salah satu penunggang kuda, yang tubuhnya tinggi, bukannya menjawab, hanya dia mengangkat sebelah tangannya diluncurkan kepada itu dua saudara seperguruan. Engkho dan Engkiat merasai hawa dingin. Mereka kaget. Kuda mereka pun meringkik dan berjingkrak. Tidak ayah lagi, keduanya lompat turun dari kuda mereka. Kedua binatang itu terus berjingkrakan seperti kalap, lalu mengeluarkan banyak iler, terus heroboh dan meringkik sedih tak hentinya. Si Ia lantas mengenali dua orang itu murid-muridnya Beng Sintong. Si Jangkung itu Henghang, murid kepala yang terliahai. Yang lainnya Cek Ho, murid nomor tiga lah melihat serangan Henghang itu, Ia kata dalam hati, baru beberapa tahun, Jahanam ini telah mencapai Siulo Imsat Keng tingkat keempat. Pantas kedua kuda itu tak dapat bertahan. Pek, Engkiat menjadi gusar. Kita tidak bermusuh, kenapa kau bunuh kuda kami? Dia menegur. Henghang menyahuti dingin. Bagaimana dengan nona kami jawabnya, yang merupakan pertanyaan. Engkiat heran hingga ia melongo. Apa nonamu? Dia tanya. Aku tak mengerti Henghang tertawa pula, dingin seperti tadi. Bocah sipek, buat apa kau berlagak pilon katanya. Apa yang kamu lakukan dengan pergi ke siang yang ke rumahnya? Kok Ceng penglekas bilang. Di mana kamu sembunyikan nona kami itu? Si Ie terpisah sedikit jauh dari mereka itu, tetapi ia masih dapat dengar nyata pembicaraan mereka. Mendengar itu, ia pun heran. Ia meninggalkan seng lem yang lagi sakit pun karena ia ingin mencari keterangan dari dua orang itu. Hal Ciehoa, ia tidak sangka, ia lantas mendengarnya dari mulut Henghang. Ia menduga pasti, dengan nona kami itu, Henghang maksudkan nona kok. Ia lantas memasang telinga lebih jauh. Engho gusar. Nga cobelo bentaknya. Nona kok itu suci kami. Kamu pernah apa dengannya? Kera bagaimana kamu berani mengakui? Ialah nona majikan kamu suci. Kamu Henghang tertawa mengejek. Bukankah ketua kau, Cok Im Jie, telah memecat dan mengusir dari partai kamu? Itu pula urusan partai kami. Engho membentak? Gusar. Tak usah kamu mencampur tahu urusan kami itu. Kamu berdua masih belum tahu. Rupanya Engho tambahkan. Kok suci kami telah dipulihkan kehormatannya? Dia sudah kembali menjadi orang bin Sanpei yang terhormat. Engho sudah lantas menghunus pedangnya. Hektometer dia mengasih dengar pula suaranya, suara menghinanya. Pek Su Heng, buat apa banyak bicara pula dengan mereka itu? Tanya saja pada mereka, mereka mau memberi jalan atau tidak kepada kita? Cek Su Tue, kata Henghang, tertawa pada kawannya. Bocah ini berani banyak lagak di depan kita, apakah dia tidak lucu hektometer? Hektometer. Jikalau kamu tidak mau pakai aturan, maka Kamila kakek moyangmu yang biasa tidak memakai aturan itu yang kiat membuka lebar kedua matanya. Kalau begitu, kamu rupanya orang yang mengenal aturan kata dia. Baiklah, nanti aku beritahu kepada kamu. Kami pergi ke siang yang ke rumah keluarga kok untuk mencari suci kami itu, untuk menjenguknya. Apakah sangkutannya itu dengan kamu? Kamu mempunyai aturan apa? Lekas bilang. Lekas Henghang ingin mempermainkan orang. Dia tertawa bergelak. Dengan lagak acuh tak acuh, dia kata, taruh kata benar nona kok itu suci kamu. Habis bagaimana tahukah kamu tingkat derajat di antara langit, bumi, raja, ayah dan guru? Bukankah tingkat derajat itu dihormati dan dipuja setiap keluarga? Pasti kamu tahu. Bukan guru itu benar agung. Tetapi mana guru dapat dibandingkan dengan ayah Cokim Jilietoh? Cuma suci, kakak seperguruan. Bukankah kamu juga cuma suteenona kami itu? Tapi kami menerima perintah dari ayah nona kok, ayah tulennya, untuk menyambut dia pulang. Dari itu, mana bisa kami tak mencari tahu tentang di mana adanya si nona sekarang? Maka lekas kamu bilang, kemana kamu telah sembunyikan nona kami itu? Pekengkiat sudah menduga orang mesti murid-muridnya Beng Sintong, diam-diam ia telah mengerahkan tenaga si Aoyang Sinkang guna melayani si Ulo Imsat Keng. Itu pula sebabnya ia membiarkan adik seperguruannya mengadu lidah. Lau Eng Ho yang jujur dan polos sebaliknya tak memandang Beng Sintong sebagai ayah Kok Cieho A, selagi orang berulangkah menyebut-nyebut nona kami, ia tidak ingat pula kepada Sintong, baru kemudian ia seperti mendusin, hingga ia menjadi melengat. Hanya sebentar, ia menjadi gusar, sambil berjingkrak, ia mendamperat, kiranya kamu kedua telur busuk ialah budak hina dine dari si bangsa tua si Beng. Hektometer. Aku justru mau mencari kamu eh, bocah, bikin bersihlah sedikit mulutmu. Heng Hang menegur. Dengan mencaci kami, kau sudah keterlaluan, bagaimana kau berani mendamperat pula guru kami? Memang aku mau mencaci gurumu itu teriak Eng Ho. Beng si bang sat tua. Beng si bang sat tua. Habis sabarnya Heng Hang, maka tubuhnya mencelat dan tangannya melayang. Kau makilah dia membentak. Setiap kali kau memaki, setiap kali aku hajar ceongormu Eng Ho juga telah bersedia, begitu ia memaki, begitu ia menghunus pedangnya, untuk meneruskan menikam. Di antara Kang Lam Citiap, kecuali Lus Uniyo, adalah bin Ijam yang ilmu pedangnya paling mahir dan Eng Ho ini telah memperoleh warisan yang baik sekali, maka juga ia menggunai tipu silatnya yang lihai. Sebaliknya Heng Hang, dia menyerang dengan pukulan Siulo Im Sat Keng tingkat 4. Di sebelah itu, dia telah memperoleh pelajaran ilmu ringan tubuh dari Kiai Xiao Hong, maka dia pun dapat bergerak gesit dan lincah. Maka gagalah serangan Eng Ho, yang sebaliknya terserang hawa dingin yang meresap sampai hatinya tergerak, dan ketika pedangnya meleset, Heng Hang yang berlompat maju sudah berada di depannya, terus telapakan tangannya yang besar mau mampir di mukanya. Tepat di saat sangat tegang itu, mendadak sebuah golok berkelebat di antara mereka itu berdua. Di antara murid-muridnya Tok Piesiniye, di samping Lau Bin Ciam yang pandai ilmu pedang, Pek Taikan mahir ilmu goloknya. Ilmu golok itu telah diwarisi Pek Engkiat, bahkan dia ini dapat memahamkannya hingga cocok dengan kata-kata, hijau itu asalnya biru. Itulah Heng Kiat, yang menyela di antara kedua belah pihak. Hang Hang terkejut melihat menyambarnya golok itu, tak dapat dia melanjut tiga pelokannya jikalau dia tak sudi tangannya terbabat kutung. Dia lantas menariknya pulang. Meski begitu, dia masih terlambat sedikit, ujung bajunya kena terkutungkan juga. Orang Si Heng ini menjadi gusar, lantas dia mengeluarkan senjatanya yang berupa kipas besi. Dia membuka itu, buat dibawa ke depan dadanya. Dia menggunai tangan kiri, guna melindungi diri, maka itu, dia sempat meluncurkan tangan kanannya, menyerang kembali dengan Siulo Imsat Keng tingkat keempat itu. Dia menyerang Heng Kiat dengan seluruh kekuatannya. Cek Ho, Seng Adi seperguruan, juga membarangi menyerang Eng Ho. Dia menggunai ilmu Totok Pit sebatang, yaitu Tampit Yam Hoat. Cuma dalam ilmu Siulo Imsat Keng, dia masih kalah jauh dari kakak seperguruannya. Dia baru mencapai tingkat kedua. Eng Ho kedinginan hingga ia menggigil dan giginya bercatrukan akan tetapi pedangnya masih dapat digunakan. Ia menangkis Pitnya Cek Ho, habis itu ia membalik tangannya, untuk membalas memapas. Cek Ho kaget sekali. Dia melihat gelok berkelebat menyambarnya, dia masih tak sempat menangkis atau berkelit, maka tahu-tahu ujung jari tangannya kena terpapas. Syukur untuknya, Hang Hang coba menolongi, kalau tidak, pasti jiwanya sukar terjamin. Sampai di situ, kacau lah pertempuran mereka berempat. Mereka saling menyerang siapa yang paling dekat satu pada lain. Atau salah satunya menolong kawannya yang lagi terancam bahaya. Pula berisik suara beradunya senjata mereka satu pada lain. Pek Eng Kiat berkelahi dengan sengit sekali, dengan jurus yang ke-17, ia berhasil menggores pundaknya Hang Hang, sedang dengan jurus selanjutnya ia membabat kutung sebuah jeriji tangannya Cek Ho. Sebaliknya Lu Eng Ho menampak kesulitan, lama-lama dia terlihat tidak leluasa menggunai senjatanya, seperti juga pedangnya tidak hendak menuruti kehendak hatinya. Selama dalam rumah perguruan, Eng Kiat dan Eng Ho dapat belajar dengan sama merdekanya, gurunya masing-masing memberikan pengajaran dengan sepenuhnya, karena itu tidak selayaknya sekarang mereka menjadi beda begini jauh satu dari lain. Sebabnya itu ialah, setelah Kok Cie Hoa menyerahkan kitab Siawoyang Sinkang kepada Cho Kim Jiye, ketua Bin San Pei itu sudah lantas memilih beberapa sute, atau adik seperguruannya, untuk mempelajari itu. Tidak sembarang orang dapat belajar ilmu itu dengan baik. Di sebelahnya bakat atau dasar, orang juga perlu dengan sifatnya. Yang dibutuhkan ialah kesabaran atau kelembutan, siapa bertabiat keras atau sembrono, dia tak cocok, percuma orang berilmu silat baik kalau dia berangasan atau ceroboh. Sifat ini juga yang memberdakan Cho Kim Jiye dari Ek Tiongbo, perbedaan mana tampak ketika keduanya melawan Siulo Im Sat Kang dari Beng Sintong. Cho Kim Jiye kurang ulet, dia kalah daya bertahannya. Pek Eng Kia termasuk Sutei yang dipilih, dan Eng Hot tidak. Karena itu, Eng Hot tidak belajar Siawoyang Sinkang. Siawoyang Sinkang diciptakan Lus Unio setelah Lus Unio memasuki tingkat usia lanjutnya. Itulah ilmu yang diutamakan guna melawan Siulo Im Sat Kang dari Beng Sintong. Lus Unio memiliki segala apa sempurna, maka itu, ia berhasil menciptakannya. Ek Tiongbo lihai, dia sabar, tetapi dia masih ada kekurangannya juga, maka itu, Ek Tiongbo cuma dapat melayani Siulo Im Sat Kang tingkat 7. Oleh karena ini dapatlah dimengerti yang Pek Eng Kia masih kacek sangat jauh. Akan tetapi dia berhadapan dengan Heng Hang, yang baru memiliki Siulo Im Sat Kang tingkat 4, dia dapat juga melayani sekedarnya. Hanya, kalau sekarang dia menjadi kewalahan, itulah sebab pertempuran mereka bukannya satu lawan satu. Eng Ho lemah, dia saban-saban mesti ditolongi. Kim Sia Le menyaksikan pertempuran itu, dia kata dalam hatinya, jikalau aku tidak turun tangan mereka berdua bisa celaka, tentu sekali ia tak takuti Siulo Im Sat Kang dari Heng Hang. Hanya untuk membantu Eng Ho dan Eng Kiat, lebih dulu ia harus menyingkirkan kudanya, supaya kuda itu tak sempat terganggu hawa dingin. Begitulah ia tambat kudanya pada sebuah pohon di tepi jalan, habis mana dengan tindakan lenggang kangkung, yang disengaja-sengaja, dia berjalan menghampirkan gelanggang pertempuran. Ia pun mengasih dengar suaranya yang nyaring, yang lagunya dibikin-bikin, Hi, anak-anak, mengapa kamu mengacau di sini? Bukankah hari ini hari terang-benderang? Kenapa kamu berkelahi di tengah jalan besar? Kenapa kamu berkelahi? Tak mau sudah benar-benar kamu gila. Tak senang aku si orang tua melihatnya. Lekas kamu menggelinding pergi. Lekas menggelinding pergi. Saat itu saat pertempuran yang memutuskan, keadaan tegang dan gawat sekali. Goloknya Eng Kiat sudah kena dikuasai oleh Heng Hang, hingga tinggal tunggu detiknya si orang si Heng merebut kemenangannya, Eng Kiat dan Eng Ho terdesak sampai umpama kata mereka tak dapat bernapas. Hang Hang melihat ada orang mendatangi, ia tidak menghiraukan, lah pula tak menyangka sekali orang I Allah Kim Si Aie. Barulah ia terperanjat apabila ia mendapatkan orang menambat kudanya dan jalan menghampirkan dengan lagak dan suaranya yang tak menyenangi itu. Ia merasa teranglah orang hendak menganggunya. Dengan mendadak ia menjadi gusar. Karena itu, ketika ia sudah menanti sampai Si Aie datang dekat sekali, mendadak ia memutar tubuhnya terus menyerang orang usil ini. Kurang ajar Si Aie membentak. Sudah kamu mengacau di tengah jalan dan tak mau minggir untuk orang lewat, kau juga main pukul selagi Si Aie membuka mulut itu, tangannya Hang Hang meluncur ke dadanya. Ia tidak menghiraukannya, ia tidak menangkis atau berkelit, ia maju terus. Hang Hang heran, tetap dia penasaran, maka dia melanjuti serangan itu. Kesudahannya diterperanjat. Serangannya itu tidak ada hasilnya. Si Aie seperti tidak merasakan apa-apa. Maka segera dia mengulangi serangannya. Hanya kali ini Si Aie menangkap tangan orang, untuk diangkat, hingga terangkat juga tubuh si penyerang, yang terus dilemparkan ke samping. Setelah itu, Si Aie maju terus. Justeru Eng Kiat dan Eng Ho lagi menyerang berbareng satu pada lain. Maka juga senjata mereka masing-masing menjadi meluncur ke arah tubuhnya Tok Chiu Hongkai, yang mereka tak mengenalnya. Tak ada tempo lagi untuk Eng Kiat menarik pulang pedangnya atau Eng Ho goloknya, begitu pun Cek Ho dengan gegamannya yang merupakan sebuah alat tulis, ialah Poan Koan Pit. Eng Kiat dan Eng Ho menjerit bahna kaget. Tak ada niatnya mereka untuk melukai orang yang tidak ada sangkut pautnya dengan mereka. Tidak demikian dengan Cek Ho, dia membiarkan Pitnya meluncur terus dengan tenaga sepenuhnya. Si Aie tidak menghiraukan serangannya Eng Ho dan Eng Kiat, sebaliknya Poan Koan Pit si orang Si Cek ia sambut dengan gempuran, hingga senjata itu patah menjadi dua potong. Sembari menghajar itu, ia kata bengis, kau juga pergilah menggelinding seperti Su Hengmu itu, lalu ia mencekuk tubuh orang seperti ia mencekuk anak ayam, buat terus dilemparkan, hingga orang roboh terbanting di sisi kakak seperguruannya. Hebat penderitaannya Heng Hang dan Cek Ho, jatuh terbanting itu tidak cuma mendatangkan rasa nyari yang hebat, juga mereka merasakan tubuh mereka panas bagaikan dibakar. Itulah karena sambil mencekuk orang, berbareng siele memencet putus otot mereka yang dinamakan Sam Chiao Kengmeh, hingga dengan begitu hancur musnahlah siulo imsat keng mereka. Syukurnya, ilmu silat mereka tak termusnahkan sekalian, karena mana, mereka masih mempunyai tenaga mereka, masih dapat mereka pergi lari. Saking takut, tanpa menoleh pula, mereka mengangkat langkah seribu, dengan menahan sakit, mereka merayap bangun untuk tabur. Heng Kiat dan Heng Ho berdiri tercengang. Keduanya kaget dan heran. Mereka melihat orang tidak cuma tak terlukakan, bahkan bajunya tak pecah atau robek. Toh mereka tahu betul senjata mereka masing-masing mengenai tubuh dia itu. Mereka salah tangan dan melainkan kaget sebab mereka khawatir orang yang tidak bersalah dosa, sekarang mereka heran sebab luar biasanya akibat serangan mereka itu tentu sekali mereka tidak tahu dan mereka tak pernah memikir juga, bahwa Kim Siyeyeh sudah membebaskan diri dengan tipu silatnya huruf licin, hingga semua serangan menjadi meleset. Lalu Heng Ho mempunyai nama yang artinya tepat dengan sifatnya, ialah pulos, maka itu selagi ia bersyukur dan berbareng mengagumi Siyeh, ia lantas bertindak menghampirkan guna memberi hormat sambil menjura, guna mengaturkan terima kasih. Mereka telah ditolong dari bahaya maut. Kim Siyeyeh tertawa. Sudahlah, kita berada di antara orang sendiri katanya wajar. Sudah selayaknya saja kita saling membantu. Jangan sungkan, saudara Luengkiat heran, ia menatap. Maaf, mataku seperti lamur, katanya, menyesal aku tidak ingat di mana pernah aku bertemu dengan kau, saudara. Saudara, sudilah kau perkenalkan Si dan namamu yang mulia Siyeyeh tidak mau perkenalkan diri. Ia menyebut Si dan nama palsu. Aku pernah melihat kamu berdua pada dua bulan yang lalu, selama pertandingan di Gunung Binsan, ia memberi ingat. Rupanya saudara Pek, dan lu sudah tidak mengenali lagi padaku. Aku ialah murid bukan pendeta dari Siyaulin Siyeh, selama pertandingan di Gunung Binsan itu, hadirin, atau mereka yang turut ambil bagian, berjumlah tak kurang daripada lima atau enam ratus orang, meski begitu, tak sulit untuk orang mengenali Engho dan Engkiat. Di pihak Binsan Pai, mereka terhitung sebagai anggauta-anggauta yang ada nama. Karena itu, Engkiat sudah lantas mempercayai keterangan Siyeh. Maka katanya bersenyum likat, sebenarnya sangat banyak hadirin di Binsan itu, sukar akan mengingatnya setiap orang, tetapi kau, saudara kam, bukankah kau yang turut dalam rombongannya C.E. Tiauguan Longhiong barusan begitu, aku rasa ingat tetapi aku ragu-ragu, Siyeh tertawa dalam hati, tetapi dia kata, tertawa, saudara lu, kuat ingatanmu. Ketika itu hadir kira-kira enam ratus orang, tetap kau masih ingat aku, pantas kau lihai, saudara kam, kiranya kau anggauta terpandai dari Syaulim Pei Engkiat pun memuji. Kau tidak mempan senjata, saudara kam, kau pasti telah mencapai puncaknya pelajaran Kim Kong Puto Aisin Kang, memang aku pelajari itu, tetapi buat dikata sudah sampai di puncaknya, itulah belum, kata Siyeh tertawa. Aku masih jauh sekali. Apalagi yang di e-apai aku baru tiga atau empat bagian, Engkiat seorang teliti, ia menyangsikan keterangan orang. Selama pertemuan di Binsan itu, ia mendapat tugas sebagai tukang sambut tetamu, benar tetamu hitung ratusan dan tak nanti ia ingat semua, tetapi untuk tetamu-tetamu yang ternama, yang penting dari pelbagai partai seperti Syaulim, Butong dan Wobie, ia rasa ia mengingatnya baik sekali, sebab ia menaruh perhatian istimewa atau tak ingat ia akan orang semacam penolongnya ini. Pula ia tahu, mengenai ilmu kebal Syaulim Pei itu, yaitu Kinkong Puto Aisin Kang, ada aturannya yang tertentu, ialah sangat sedikit diwariskan kepada murid bukan pendeta. Sekalipun C.E. Tiao Goan, murid kepala bukan pendeta itu, dia baru mempelajari kulitnya saja. Maka ia kata dalam hati kecilnya, kalau dia ini benar murid bukan pendeta dari Syaulim C.E., dengan kepandainya ini, mestinya dia sudah memperoleh nama besar dalam dunia Kang O, tapi kenapa aku belum pernah mendengar namanya disebut orang walaupun ia curiga atau sangsi, ia toh tidak berani menduga Syaulim C.E. sebagai seorang jahat, sebaliknya, ia bersyukur terhadapnya. Sebab ia telah ditolong di saat yang sangat berbahaya. Syaulim C.E. lantas ingat tugasnya sesudah ia mengusir Heng Hang dan Cek Ho serta berpamitan dari Lu Eng Ho dan Pek Eng Kiat. Ia harus membeli pakaian wanita untuk seng lem salin pakaian. Maka itu ia lantas pergi ke pasar dengan mengambil jalan yang ditunjukkan pemilik warung teh yang mereka singgai. Di situ tidak ada toko, penjahit pakaian, yang membuat atau menjual pakaian jadi, maka terpaksa ia mencarinya di tempat tukang loak. Ia tahu kesukaan seng lem, maka ia memilih seperangkat pakaian yang ia rasa sinona pasti akan penuju, hanya ketika ia membeli pakaian wanita, banyak matu yang mengawasi padanya. Orang heran pria membeli pakaian wanita. Syukur ia berdandan sebagai opsir, tak ada orang yang bermulut jel. Pasti seng lem sudah tak sabaran menunggui aku, pikirnya. Ia telah membuang waktu lama. Maka ia balik dengan mengaburkan kudanya. Jarak di antara pasar dan warung teh ada kira-kira limali, dengan lekasye ia telah mendekati warung teh itu, ia menjadi haran. Ia melihat dua orang, dengan dandanan orang tani, lagi berlari-lari dengan rumen ketakutan atau gugup sekali. Dari heran ia menjadi curiga. Kamu bikin apa ia menegur selagi mendekati dua orang itu? Dua orang itu tak kurang kaget atau bingungnya melihat ada opsir. Ada penjahat. Ada penjahat keduanya berkata, keras tetapi susah. Ada orang dibunuh siya ia heran hingga ia melengak. Segera ia ingat seng lem, hingga ia khawatir nona itu telah bertemu dengan musuh hingga dia terpaksa membunuh orang. Ia merasa dua orang tani itu tak mengerti silat, maka ia tak memperdulikannya pula, ia hanya mengaburkan pula kudanya ke arah warung. Warung itu sepi sekali, saking heran, siya ia lompat turun dari kudanya untuk lantas masuk ke dalam. Ia lantas menjadi terperanjat.